391. Kamu tahu kamu membuang-buang waktu, jadi mengapa kamu masih di sini? Jika Anda terlambat dan tuan muda tidak puas, saya tidak bisa menanggung konsekuensinya dan Anda pasti juga tidak bisa. Menjentikan lengan bajunya, Zhuofan melangkah maju. Dia mungkin juga mengikuti arus dan bermain sejauh yang dia butuhkan. Kuan Rong menjadi tegang, hal keterlaluan ini takut pada tuan mudanya. Klan ini pasti memiliki aturan yang keras, dengan para ahli berbondong-bondong. Sedemikian rupa sehingga pelayan yang memiliki kekuatan seperti dewa tidak berstatus tinggi di klan dan harus memenuhi keinginan tuan muda. Semua orang tahu yang kuat di klan dihormati dan bahkan kepala klan memperhatikan nadanya di sekitar mereka, apalagi tuan muda. Of, Yongning dan Yun Suang berbagi senyum licik dan orang-orang menyembunyikan kegembiraan mereka. Semua Tianyu tahu tentang Zhuofan sekarang, seorang pelayan dalam nama namun pemimpin de facto dari klan Luo dalam ketidakhadiran kepala klan. Hanya orang bodoh yang benar-benar tertipu pada kejenakaannya. Dan Kuan Rong gemetar di sepatu bot mereka. Dengan intel dan nomor mereka, mereka mengira mereka akan memerintah Tianyu, tanpa rumah atau klan yang mengacaukan mereka. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Mereka baru saja bertemu dengan seorang pelayan yang merupakan ahli surga yang mendalam sementara pelayan mereka adalah orang aneh seperti dewa yang mampu melakukan apa saja. Contoh kasus, bukankah pramugara menyeka lantai dengan tunggangan jenderal mereka? Karena anugerah klan inilah mereka belum mati. Kuan Rong merosot, kehilangan udara angkuh mereka. Seorang pemuda tampan bahkan menangkupkan tangannya. Bawahanku terlalu impulsif dan aku minta maaf atas trauma yang dia sebabkan. Penjahat di luar namun penurut di hati. Sikapnya mendapat hinaan dari semua orang. Bagaimanapun, meminta delegasi meminta maaf atas pelanggarannya sudah cukup, bukan? Katakan itu pada Zuo Fan. Dia tidak pernah melihat mereka, memperlakukan mereka seperti udara saat dia menoleh ke Yun Suang. Untuk apa kamu berdiri? Kembali berbelanja. Konyol. Mata Zalahan menyemburkan api, tinjunya kencang. Sang putri mencibir di dalam, namun tidak cukup puas dengan betapa tenangnya drama itu. Dia ingin itu meledak ke langit dan menunjuk ke Kuan Rong. Steward Zuo, bagaimana kita melakukannya ketika mereka menghalangi jalan? Zuo Fan menatapnya sejenak, menangkap kilatan di penampilannya. Waktu yang tepat, mari kita buat orang-orang itu bertindak dan merasakan situasinya, oke? Tunggu sementara aku menangani ini. Memalingkan pandangan dingin ke Kuan Rong, dia berjalan. Jalan utama ibu kota kekaisaran adalah untuk berjalan, bukan memamerkan hewan peliharaan Anda. Apapun di keempatnya, keluar. Apa katamu? Zalahan membentak, otot-ototnya menegang seperti baja, tubuhnya siap meledak kapan saja. Pemuda di sebelahnya berubah murung. Zuo Fan sedang menginjak es tipis. Kuan Rong adalah orang-orang yang memelihara binatang, mereka telah menjalani seluruh hidup mereka di antara mereka. Meminta mereka untuk membuang binatang buas mereka seperti menuntut mereka untuk melepaskan keuntungan dan harga diri mereka. Jawabannya jelas tidak. Orang-orang delapan rumah di lantai dua mendengus. Sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan langsung tentang gaya Zuo Fan. Dia bahkan mencuri permen dari bayi. Tidak ada yang rendah di bawahnya. Dia telah memeras mereka dari semua martabat dan masih bertindak seperti pecundang yang sakit. Menurut Zuo Fan, dia pertama-tama mengejek korbannya sehingga dia akan bertindak membela diri dengan memimpin mereka untuk menyerang lebih dulu. Hasilnya, tentu saja mengalahkanmu, sambil berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Mari kita lihat apakah ada yang bisa mengatasinya. Berapa banyak korban tak berdosa yang jatuh di bawah jempol ganas Zuo Fan, tanpa tempat untuk melampiaskan kehilangan mereka dan dipaksa menderita dalam diam. Semua orang tahu itu. Kebencian Zuo Fan praktis dibangun di atasnya. Pengecualian adalah Kuan Rong, orang baru, daging segar. Tidak ada jiwa di sini yang tidak tertawa terbahak-bahak di dalam, menunggu pertunjukan dimulai. Itulah yang kamu dapatkan karena menjengkelkan. Tidak mengerti apa-apa, Anda harus menundukkan kepala di dekat Zuo Fan. Pemuda Kuan Rong berjalan ke Zuo Fan, hatinya gelisah. Napas dalam-dalam membantu sedikit sebelum dia mulai. Kami adalah pejuang Kuan Rong, binatang buas kami tidak pernah meninggalkan sisi kami. Kami hanya tahu bagaimana untuk maju dan tidak pernah mundur. Jika Anda mampu, maka Anda dapat membuat binatang spiritual jatuh kembali. Orang-orang menangis, holi-moli, di dalam. Zuo Fan berkedip sekali, lalu balas menatap, seringai jahat muncul di sudut mulutnya. Anak itu pasti sesuatu. Long Sing Yun menghela nafas, sisanya setuju. Kata-katanya sangat sempurna. Bukan penolakan langsung atau berbaring, tetapi dia telah mengalihkan masalahnya ke Zuo Fan agar dia menghadapinya. Semua orang tahu bahwa pemuda itu mungkin tidak tahu terbuat dari apa Zuo Fan, jadi dia memilih jalan tengah untuk tidak terdengar mengancam atau pengecut, berpikir bahwa Zuo Fan adalah orang penting. Itu adalah perpaduan sempurna antara nada dan kata-kata untuk mempertahankan harga dirinya. Dan dengan demikian dia telah membuang masalah itu ke kepala Zuo Fan. Gagal menakut-nakuti binatang itu kembali akan menempatkan Zuo Fan di tempat, dua burung dengan satu batu. Dia telah menghindari ejekan dan memaksa orang lain untuk mengambil tindakan. Sekarang menimbulkan pertanyaan, siapa yang bisa mendorong kembali seribu binatang spiritual? Bahkan Beastmaster terbaik Kuan Rong pun tidak bisa melakukannya. Kuan Rong memperhatikan pemuda itu dengan rasa terima kasih dan memberi Zuo Fan senyum lebar. Long Sinyung tersentak, memeriksa pemuda itu. Siapa dia? Begitu muda namun berpengalaman dalam politik dan kekuatan. Luo Yunhai mengangguk, dia adalah material pemimpin, dengan aura yang hanya bisa diperoleh dalam pertempuran. Hahaha, saudaraku, matamu semakin tajam. Empat orang menginjak lantai dua, empat macan Tian Yu. Melihat perselisihan di luar, Dugu Feng tertawa. Kami telah menunggu delegasi untuk mencapai gerbang istana kekaisaran namun mereka tidak muncul. Ternyata skemer memotong mereka. Aku hanya tidak bisa memahami dia. Dia memilih berkelahi dengan siapapun. Dia tidak disebut duri nomor satu Tian Yu tanpa alasan. Hahaha. Kakak, bisakah kamu tidak berbicara seperti itu? Bukan Zuo Fan yang memulainya kali ini. Luo Yuncang mencoba menyelamatkan situasi. Dugu Feng tersenyum. Kakak sangat gelisah, tapi aku tidak bermaksud seperti itu sebagai tanggung jawab statewide Zuo. Kami telah memperkirakan akan ada beberapa permusuhan dengan Kuan Rong. Itulah yang terjadi ketika kami saling bertarung selama bertahun-tahun. Delegasi mereka hanya di sini untuk menunjukkan keunggulan mereka, sesuatu yang kami rencanakan. Namun disinilah mereka, mati di jalurnya, dan menyelamatkan kita dari banyak masalah juga. Yang lain mengerti, pawai mereka ke istana kekaisaran adalah untuk mengatur posisi kuat mereka, dipotong oleh campur tangan Zuo Fan. Huh, itu sangat memalukan juga. Itu adalah satu hal untuk meningkatkan nada Anda terhadap empat macan Tian Yu, dan tidak sama sekali terhadap Zuo Fan. Ngomong-ngomong, saudara, apakah kamu tahu pemuda itu? Luo Yunhai bertanya. Dugu Feng menghela nafas, tidak hanya mengenalnya, tapi dia adalah saingan lama. Dia adalah putra tunggal komandan kekaisaran Kuan Rong, Tua Batis Han, Tua Ba Liu Feng. Dia seorang komandan muda. Luo Yunhai berseru, saya bertanya-tanya mengapa saya mendapat getaran jenderal darinya. Dugu Feng menganggu, matanya tertuju pada pemuda itu. Tua Ba Liu Feng cerdas, berani, dan mahir dalam memimpin anak buahnya. Sedikit di sisi muda, tetapi dia telah mendapatkan tempatnya di ketentaraan. Kami berempat telah berselisih dengannya lebih dari yang bisa saya hitung, dan selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka bilang dia akan menggantikan ayahnya, kandidat utama untuk menjadi komandan berikutnya. Mata Luo Yunhai bergetar dan dia menanamkan citra pemuda itu di benaknya. Komandan Kekaisaran Kuan Rong berikutnya berarti musuh masa depan mereka. Kakak, bagaimana dengan yang lain? Luo Yunhai bertanya. Dugu Feng berkata, ada delapan penjaga serigala di bawah komandan Kekaisaran Kuan Rong, dengan keberanian besar dan tak terbendung. Tiga dari mereka saat ini hadir. Dugu Feng menunjuk pada pria tangguh yang menimbulkan masalah. Dia adalah yang kedua di antara delapan penjaga serigala, serigala liar zalahan. Kekuatan bawaan dan keberaniannya yang tak tertandingi melukiskannya sebagai seseorang yang mampu mengobrak abrik binatang spiritual tingkat lima. Lawan yang tangguh. Yang itu adalah serigala tidak jelas, Hu Liancai. Bertanggung jawab atas intelijen dan keperamukaan, bahaya yang tersembunyi. Dugu Feng menunjuk ke sosok kurus itu. Dia tidak terlalu menarik untuk dilihat, tapi dia pasti memperhatikanmu. Operasinya tajam dan cakap. Luo Yunhai mengangguk. Dugu Feng menoleh ke seorang pria bertopeng dengan hanya setengah wajahnya yang terlihat. Itu adalah pemanah paling terkenal di Kekaisaran Kuan Rong, peringkat ketiga di delapan penjaga serigala, serigala penusuk langit, ZB. Busur pengguncang surga dan panah pemanah awannya adalah senjata spiritual kelas enam. Tembakannya mematikan, mengalahkan jenderal musuh. Bahkan Marsikal menderita di tangannya. Dia adalah salah satu lawan yang sulit untuk Anda waspadai. 392. Kau bilang ayah baptis itu, ahli tahap radian tingkat ke enam, sebenarnya. Luo Yunhai melebarkan matanya. Dugu Feng mengangguk dengan serius. Ya, delapan penjaga serigala semuanya tangguh, semua ahli radian stage, semua veteran. Jangan pernah meremehkan mereka di medan pertempuran. Semua orang mengangguk. Jika bukan karena empat macan Tianyu mengatakannya, yang terlibat dalam perang sepanjang tahun, para pemuda delapan rumah tidak akan pernah tahu bahwa Kuan Rong telah mengirim sekelompok orang jahat kali ini. Luo Yunhai menoleh kedua yang terakhir, matanya tidak pernah meninggalkan orang tertua dari pandangannya. Rambut putih, mata kecil namun tajam, menutupi dirinya dengan selubung misteri. Kakak, siapa itu? Dugu Feng bergumam, guru kekaisaran-kekaisaran Kuan Rong, Han Tiemo. Dia setara dengan Perdana Menteri Zuge Chang Feng. Apakah itu berarti musuh telah mengirimkan yang terbaik? Semua orang terkejut. Bagaimana mereka bisa mengirim seseorang yang begitu penting ke Tianyu? Apakah mereka tidak takut akan pembunuhan? Dugu Feng menggelengkan kepalanya, murung. Kekaisaran Kuan Rong tidak seperti milik kita, yang memiliki empat pilar untuk menopang bangsa namun masing-masing dari mereka dipenuhi dengan desain mereka sendiri. Ambil contoh ayah baptis dan Zuge Chang Feng, keduanya tidak akan menerima yang lain. Dengan bertahun-tahun pertempuran terus-menerus di perbatasan, mereka mengatakan Zuge Chang Feng telah merencanakan untuk pergi ke Kekaisaran Kuan Rong sekali, untuk pembicaraan damai, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Apa kamu tahu kenapa? Dia takut akan pengkhianatan Marsal Tua. Paduan suara terdengar. Dugu Feng mengangguk, Gadfater bukan tipe orang yang melakukan ini, tapi Perdana Menteri tidak mungkin mempercayai Gadfater sepenuhnya. Sementara Komandan Kekaisaran Kuan Rong, Tua Batis Han mengizinkan putranya untuk datang dalam delegasi ini karena guru kekaisaran ada di sini untuk menjaganya. Mengapa Han Tiemo datang di tempat pertama adalah karena Tua Batis Han memiliki 5 juta tentara yang ditempatkan di perbatasan mengiring delegasi pergi. Jika ada bahaya yang menimpa delegasi, tentara akan berbaris ke selatan dan kekaisaran akan terlibat dalam perang yang berat. Ini adalah kesepakatan sang jenderal. Semua orang merasakan getaran menjalari tulang punggung mereka. Lengan kiri dan kanan kaisar musuh saling membantu sementara empat pilar kita terjebak dalam konflik. Jika bukan karena tanah Tianyu yang luas dan banyak talenta yang bermunculan, serta tujuh rumah bangsawan dan tiga sekte penjaga kekaisaran, kita sudah lama jatuh. Semua orang menggelengkan kepala. Bagaimana dengan bayinya? Long Sinyun menjilat bibirnya, terpesona saat dia menunjuk gadis itu. Dugu Feng datar. Dia adalah putri tunggal Tua Batis Han dan adik perempuan Tua Baliu Feng, Tua Lianer. Dipuji sebagai kecantikan nomor satu di Kuan Rong dan pemilik keterampilan memelihara binatang yang mengesankan. Tapi dia belum muncul di medan perang dan kultivasinya lemah. Tidak ada apapun tentang dia yang layak disebutkan. Oh, Saudara Dugu, pria macam apa kamu ini? Bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan untuk menilai spesimen yang begitu bagus? Menghentakkan kakinya dengan kagum, Long Sinyun berkata, dia dan wanita kita berbeda, tetapi semuanya dalam gaya. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengundangnya selama dia tinggal di Tianyu. Suatu malam di bawah cahaya lilin yang hangat, keterjeratan yang indah, dan perang antarbangsa mungkin sudah berlalu. Perf, para wanita memutar mata mereka. Orang-orang itu tersentak dan menghela nafas. Dugu Feng berkata, Kakak Long, sebaiknya kau lupakan dia. Dia adalah putri komandan untuk satu, dan meskipun tidak ada yang melihat keahliannya, dia bukan penurut. Jangan mengujinya dan mengubah ini menjadi masalah yang lebih besar. Tidak masalah, beberapa bunga bisa Anda petik, beberapa hanya bisa Anda kagumi. Tuan muda ini memiliki harga dirinya, hahaha. Keindahan di bawah ini hanya menari di mata tergila-gila Long Sinyun. Yang lain hanya mengangkat bahu. Tuan pavilion muda pavilion naga terselubung adalah seorang romantis yang santai, tidak seperti Zuo Fan yang biadab. Dia seharusnya tahu kapan harus berhenti, bukan. Sementara itu, Zuo Fan menatap Tuoba Liu Feng sambil berpikir. Kemudian dia menyeringai. Memberitahu Anda untuk mundur adalah untuk menghormati Anda, tamu yang jauh. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Hahaha, jika harus. Tuoba Liu Feng balas menyeringai dan Kuan Rong menatap Zuo Fan dengan ejekan. Binatang spiritual di bawah mereka adalah teman seumur hidup mereka, mendengarkan perintah siapapun kecuali mereka. Adapun meringkuk mereka, haha, seperti itu akan terjadi. Ini bukan binatang biasa yang Anda pikirkan, tetapi kawan seperjuangan karena mereka telah menumpahkan darah dan keringat di medan perang bersama. Keinginan mereka lebih keras dari sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa tidak ada yang percaya bahwa Zuo Fan memenuhi tugas itu. Lakukan sesukamu. Zuo Fan mendengus ke dalam, mengambil semua binatang spiritual di matanya dan senyumnya menyebar semakin lebar. Naluri Tuoba Liu Feng muncul dan hatinya bergetar. Adapun penyebabnya, dia tidak tahu. Kembali, mata Zuo Fan berkilau biru bersama dengan kulitnya. Itu berdering lebih keras dan lebih keras di telinga binatang spiritual. Saat itulah riak menyapu mereka. Binatang spiritual yang masih ceria membeku dan penunggangnya melihat ke bawah dengan terpanah. Sebelum para pengendara bahkan bisa meraih surai mereka, binatang buas itu melolong. Di bawah tatapan terpanah semua orang, seribu binatang spiritual berlari menuju gerbang kota, berlari menyelamatkan diri, tidak mengindahkan perintah pengendara. Sesuatu yang luar biasa ketakutan dan teror memenuhi pikiran mereka, membuat mereka gila dan meninggalkan mereka hanya dengan naluri untuk melarikan diri. Ikatan antara manusia dan binatang, yang ditempa di tengah pertempuran, melalui kebahagiaan dan kesedihan, kini hancur. Apa-apaan, hentikan sekarang juga. Tuoba Liu Fengmong juga panik, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan mendengarkan. Jadi dia naik ke langit, menyaksikan seribu binatang buas di tanah menginjak gerbang, termasuk enam binatang spiritual tingkat lima. Hanya butuh satu detik bagi mereka untuk membersihkan kota. Mereka meninggalkan sekelompok pengendara yang bingung dan menyesal, dengan beberapa yang tidak beruntung terinjak-injak di bawah gerombolan, selusin orang berakhir dengan patah tulang. Mulut semua orang terngangah, kecuali tentu saja geng Long Sinyung di lantai dua yang hanya terkekeh. Mereka telah melalui hal semacam ini di debat esoterik, di mana Zhuofan menakuti buaya darah dengan tatapan tajam. Menggunakan binatang buas di depan Zhuofan, seperti meminta pukulan. Kekaisaran Kuan Rong, didirikan di atas para Beastmaster, telah bertemu musuh bebuyutan mereka di Zhuofan. Enam orang di udara menghadapi pemandangan yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat dibayangkan dan tidak masuk akal ini dengan pikiran kosong. Tuoba Liu Feng bahkan melihat adiknya. Lianer, kamu yang terbaik dalam mengendalikan binatang. Hanya apa yang terjadi di sini? B. Bagaimana aku tahu? Tuoba Lianer menjadi suram sejenak lalu mengingat sesuatu. Dia menyipitkan mata pada Zhuofan selama 15 menit sebelum berteriak. Ini kamu. Zhuofan menoleh ke arahnya. Seseorang dari Kuan Rong mengenal saya. Zhuofan memandangnya sekali dan jantungnya mulai berdetak 1 mil per menit. Dia adalah gadis yang sama yang dia selamatkan di Gunung Bisking. Yang telah dia tipu dari mata air pembentuk. Oh, jadi dia dari Kekaisaran Kuan Rong. Mungkin saat itu dia tidak peduli untuk melihat lebih dekat, atau sudah terlalu lama dia tidak melihatnya. Ketika Kuan Rong sampai di sini, yang dia pedulikan hanyalah level mereka. Dia tidak punya niat untuk peduli dengan penampilan beberapa wanita. Tidak seperti Roti Long Sinyun itu, yang bisa langsung tahu berapa banyak tahi lalat yang dimiliki seorang gadis. Tuba Lianer juga tidak menebatnya karena Zhuofan sekarang memiliki rambut putih yang lebat. Tapi begitu Zhuofan menakuti binatang buas, dia dibawa kembali ke Gunung Raja Binatang. Melihat lebih dekat, dia mengenalinya. Keduanya menatap, dalam diam dan bingung. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di ibu kota Kekaisaran? Pelayan rumah siapa dia? Jadi gadis itu adalah Kuan Rong. Tapi apa yang dia lakukan di Gunung Bisking, pada saat debat esoterik? Apakah itu ada hubungannya dengan tujuan delegasi Kuan Rong untuk datang ke sini? Zhuofan merenung. Di lantai dua, wajah Luo Yun Chang keras, hajingan busuk itu. Dia mengenal wanita lain. Huh, cewek keren lain jatuh ke cengkeraman saudara Zhuofan. Saya mengaku kalah. Long Sinyun duduk kembali dengan tangan di belakang kepalanya. Berapa banyak anak ayam yang kakak Zhuofan ketahui? Baginya untuk mendekati bahkan gadis-gadis Kekaisaran Kuan Rong, dia adalah salah satu Kasanova. Lianer, apakah kamu saling kenal? Tuoba Liu Feng bertanya. Tuoba Lianer berbisik. Saudaraku, dialah yang saya bicarakan, orang aneh yang saya temui. Apa? Tuoba Liu Feng mengarahkan matanya yang haus darah ke Zhuofan. Sebenarnya ada seorang pria di dunia ini dengan kekuatan mutlak atas binatang buas. Dia adalah ancaman terbesar bagi kita. Dia harus diturunkan. 393. Niat membunuh yang sedingin es dan tak terkendali melesat. Itu menusuk ke dalam hati orang-orang seperti menggigit angin di musim dingin yang paling dingin. Sial, Tuoba Liu Feng biasanya tenang. Lalu kenapa? Tiba-tiba haus darah. Dugu Feng menjadi gugup. Long Sinyun menyeringai. Kenapa memang? Tetapi bahkan jika mereka menunjukkan sisi keras mereka lagi, Saudara Zhuo pasti akan membuat mereka mati. Apa yang perlu dikhawatirkan? Itulah yang aku takutkan. Siapa di sini yang tidak tahu tentang temperamen Zhuofan? Cukup kesal, orang-orang itu tidak akan melihat besok. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apa yang akan dilakukan oleh lima juta tentara Tuoba Tishan di perbatasan? Dugu Feng menggelengkan kepalanya. Sisanya diaduk, masuk akal. Zhuofan hanya mengerutkan alisnya dengan gembira, Ayo, bergeraklah. Zalahan, Zebie, formasi ilang. Kami akan melakukannya dalam satu gerakan. Mata Tuoba Liu Feng bergetar melihat Zhuofan dengan dingin. Pria bertopeng itu menganggup dan Zalahan sangat bersemangat. Dagingnya gemetar karena kegembiraan. Guru Kekaisaran Han Tiemo tidak begitu setuju. Liu Feng, kami tidak tahu apa yang bisa dia lakukan atau siapa yang ada di belakangnya. Menyerangnya dengan gegabu itu tidak masuk akal. Dia menjadi ancaman sudah cukup. Dia harus pergi sekarang atau pasukan binatang kita akan menderita. Tuoba Liu Feng mengatukkan rahangnya. Kami sedang bertengkar dengannya sekarang. Ini adalah alasan terbaik untuk membekukannya. Ketika kita melihat Kaisar Tianyu nanti, kita hanya akan mengatakan bahwa orang itu terlalu percaya diri dengan darah birunya dalam menghentikan kita dan terbunuh oleh serangan nyasar. Han Tiemo mengangguk setelah jeda yang lama, tapi hatinya masih gelisah. Sejak dia melihat Zou Fan, guru Kekaisaran merasakan duri di hatinya. Ini adalah intuisinya yang telah dia bangun selama beberapa dekade. Memikirkan terakhir kali perasaan ini datang, saat itulah dia bertemu Su Ge Chang Feng. Huh, Tianyu memiliki begitu banyak bakat. Han Tiemo memperhatikan tatapan tajam di mata Zou Fan dan menghela nafas. Menyerang, Zalahan tertawa, mengejar Zou Fan dengan mata merah, wajahnya bengkok dan buas. Zee Bie mengeluarkan busur emas yang berkilauan, menarik tali seperti sifat kedua saat dia membidik Zou Fan. Terkekeh, Zou Fan menjentikkan tangan kanannya dengan jijik. Berhenti, sebuah suara tua mengjulang di atas keributan itu dan Zou Fan ditemukan dibayangi oleh sosok yang mengarahkan pedang panjangnya. Tuoba Liu Feng, Han Tiemo, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Gemuruh, Zalahan berhenti sejenak pada kedatangannya. Tuoba Liu Feng menghela nafas pada akhirnya. Tarik. Zee Bie mengira itu masalahnya dan meletakkan busurnya. Tuoba Liu Feng menangkupkan tangannya pada sosok yang mengjulang tinggi, mengungkapkan rasa hormat sekali. Marsikal Dugu, sudah lama sekali. Dengan kedua negara terjerat dalam perang selama beberapa dekade, para komandan telah lama terbiasa satu sama lain, membentuk rasa saling menghormati. Seorang pahlawan menghargai orang lain, terlepas dari pihak mana mereka berada. Seluruh kepemimpinan Kuan Rong yang hadir di sini menunjukkan rasa hormat mereka kepada pria bernama Dugu Santian. Pada kedatangan Marsal, semua orang menghela nafas, mengetahui pertarungan itu gagal. Zalahan mendengus, tidak mau membiarkan Zou Fan pergi begitu saja. Zou Fan tidak peduli. Oh, dia juga merasa sangat malu, karena kehilangan kesempatan untuk menyelidiki mereka dengan baik. Meskipun tidak membuang-buang waktu karena dia mendapatkan sosok rata-rata. Marsikal Dugu, bagaimana mungkin orang-orangmu tidak memiliki kesopanan yang sama? Kami mewakili Kaisar Kuan Rong dalam mempersembahkan yang mulia dengan hadiah. Apakah ini cara Tuan Rumah bertindak? Menakut-nakuti tunggangan kita dan melukai prajurit kita? Tuba Lianer memelototi Zou Fan sambil melontarkan tuduhannya. Cara dia berpikir adalah, dengan posisi Dugu Zantian di Tianyu, jika dia tidak memberi Zou Fan hukuman berat, dia setidaknya akan memberinya sesuatu. Mungkin tamparan di pergelangan tangan. Itu akan menyelesaikan kebenciannya saat ini dan masa lalu dengan baik. Sayang sekali Dugu Zantian melihat Zou Fan tersedak di belakang, ceroboh, bosan dan tidak tertarik gambaran sempurna dari seorang pengamat yang tidak bersalah. Sambil mendesah, lelaki tua itu terbang ke udara menuju mereka. Kenamnya masih sangat hormat ketika Dugu Zantian berbisik. Tuan Kekaisaran, Tua Baliu Feng, melihat Anda tamu yang jauh, saya akan memberi Anda saran yang baik. Lupakan dendam Anda dan tinggalkan masalah ini di sini, demi Anda. Kamu tidak boleh main-main dengan pria itu. Kenamnya terkejut, menatap Zou Fan dengan kaget. Grand Marshal Tianyu sangat serius, bahkan menasihati mereka untuk tidak mendorongnya. Sebagai delegasi Kuan Rong, mereka mewakili kerajaan mereka. Tidak peduli figur bangsawan atau kuat mana yang muncul, setiap orang harus menunjukkan sedikit kesopanan untuk membuka jalan menuju pembicaraan damai bangsa-bangsa. Dan Dugu Zantian adalah seorang pria di atas lautan manusia di Tianyu, dihormati dan dikagumi. Siapa yang berani tampil keras di depannya? Tapi cara dia menyampaikan nasihat dan nada suaranya, semuanya menunjuk pada fakta bahwa anak di bawah berada di atas posisinya. Siapa orang ini? Setelah melihat Zou Fan untuk terakhir kalinya, mereka membentak mata jahat mereka di belakang mereka, pada serigala tidak jelas. Bagaimana Anda mengumpulkan intel ketika Anda melewatkan ancaman yang begitu mencolok? Ku Lian Chai juga tertunduk, membalas tatapan marah, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Yah, dia memang telah melihat semua pria dan rumah besar Tianyu. Tapi siapa yang tahu dari mana bocah ini muncul, memiliki kekuatan seperti dewa? Marsekal Dugu, siapa dia? Kenapa bahkan kamu enggan untuk menghadapinya? Tuba Lianer bertanya. Sisanya juga memasang ekspresi ingin tahu yang sama. Dugu Santian menghela nafas. Saya tidak segan-segan, tetapi hanya menganggapnya sakit, duri yang harus dihindari. Pangeran kedua menginjak kakinya dan dia meratakan rumahnya. Anda adalah Kuan Rong dan saya khawatir jika sesuatu terjadi pada Anda, itu akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam perang yang pahit. Saya tidak bisa memiliki itu. Hahaha, kamu pasti berpikir aku menghentikanmu demi dia, kan? Padahal aku sebenarnya membantumu. Gemuruh. Semua pikiran mereka terguncang dengan dampak berita ini. Dugu Santian telah mengungkapkan dua informasi penting. Otoritas Zuo Fan di Tianyu meledak-ledak untuk mengabaikan Kaisar dan menendang seorang pangeran. Kedua adalah kekuatan Zuo Fan. Bahkan enam dari mereka tidak bisa menghentikannya, tetapi malah berakhir dengan korban dan memperburuk hubungan antar negara. Mengapa kita belum pernah mendengar sepatah katapun dari karakter yang begitu berani? Sebagai isyarat, mereka melirik Hulian Chai lagi, tetapi pria itu menggoyangkan tubuhnya dan menghindari tatapan menusuk. Dia berharap dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam celananya karena malu, betapa memalukan bagi seorang perwira intelijen. Biarkan aku membawamu ke istana Kekaisaran. Sekarang ingat, jaga jarak sejauh mungkin. Dugu Santian menghela nafas, lalu terbang ke arah Zuo Fan. Nak, aku tidak peduli apa yang terjadi, tolong biarkan yang ini masuk ke akunku. Mereka adalah tamu kita. Zuo Fan mengangguk, Baiklah, karena Marsikal tua yang meminta, saya akan melakukannya. Tolong sampaikan ini, ini adalah wilayah saya dan bukan halaman belakang mereka. Zuo Fan sedang berbicara dengan Dugu Santian, tentu saja, tapi dia sangat keras bahkan orang tua yang tulipun bisa mendengarnya. Dan sebelum dia lupa, dia meninggalkan mereka berenam dengan jari tengah sebagai selamat tinggal, membuat wajah mereka mendidih marah. Baru kemudian dia melenggang pergi ke Yun Suang, membawanya melewati pasukan Kuan Rong seperti seorang juara. Orang-orang yang dipermainkan oleh Zuo Fan meratap. Dan sekarang setelah dia berparade di antara mereka, kemarahan mereka mendorong mereka ke tepi. Tetapi tanpa perintah enam orang, tidak ada yang bergerak sedikitpun, memaksa kelompok Zuo Fan untuk menyeberang. Dia tidak meninggalkan mereka dalam debu, tetapi tentu saja meninggalkan tentara Kuan Rong tanpa sedikitpun martabat. Luar biasa, Long Sinyun mengacungkan jempol, menempel dekat dengan saudara Zuo adalah yang terbaik. Dugu Feng menghela nafas, syukurlah ayah baptis menengahi sebelum masalah ini meningkat. Naga iblis maverik ini dianggap sebagai santapan serigala berikutnya, namun sekarang merekalah yang masih merasa lemah. Dugu Zantian menggelengkan kepalanya dan memimpin enam Kuan Rong yang marah ke Istana Kekaisaran. Hanya kali ini, kenamnya tidak lagi memiliki sikap sombong, tidak setelah memar harga diri mereka beberapa waktu lalu. Tidak dalam mimpi mereka, mereka berpikir secara manusiawi mungkin bahwa dalam perjalanan ke Tianyu ini, sementara mereka baru saja melewati gerbang kota, mereka akan dipermalukan. Lupakan martabat, mereka telah kehilangan semua harga diri. Sementara itu, Perdana Menteri Zuge Chang Feng dan semua pejabat berdiri di depan gerbang istana Kekaisaran. Mereka telah menunggu dan menunggu, sampai akhirnya, dengan keajaiban, Kuan Rong tiba. Kecuali enam orang di belakang Dugu Zantian, yang lain terlihat seperti menyeret dan menyeret kaki mereka, bahkan ada yang harus digendong. Dengan wajah berkedut, Menteri Perang berbisik. Perdana Menteri, apakah mereka Kuan Rong? Mengapa mereka terlihat seperti orang-orang yang tersesat dari pasukan yang diarahkan? Zuge Chang Feng merenung dan segera sampai pada kesimpulan sambil tersenyum. Hahaha, saya yakin mereka memang dikalahkan. Saya rasa mereka berhadapan langsung dengan duri nomor satu Tianyu. Para pejabat tercengang, lalu mencibir di dalam. Generasi baru ini, 394, Zuge Chang Feng menyambut mereka, mengabaikan permintaan maaf mereka karena rasa hormat. Dia memimpin mereka ke dalam istana kekaisaran, di mana sebuah pesta diadakan bersama dengan para pejabat. Dengan bagaimana ulang tahun kaisar belum tiba, kaisar tidak hadir. Setelah pesta, delegasi dibawa ke tempat tinggal mereka, di luar istana kekaisaran. Mereka tetap diam selama ini, penghinaan terselubung pada gaya Tianyu yang mewah dan berlebihan. Kamu menyuruh kami masuk sejauh ini, dan sekarang kamu ingin kami keluar. Kami bahkan belum melihat kaisar. Itu kebiasaan untukmu. Masuk untuk pesta adalah memiliki sopan santun. Tapi kamu bukan keju besar di sini untuk tinggal di istana kekaisaran yang mewah dan megah. Enam pemimpin Kuan Rong memasuki kedai minuman kelas atas, sementara para prajurit ditempatkan di Garnisun. Garnisun dijaga oleh tentara Dugu Santian. Dia mengatakan menjaga, tapi itu tidak jauh berbeda dengan mengawasi mereka untuk mengekang perilaku kekerasan di pihak Kuan Rong. Di tengah malam, sesosok tubuh kurus menghindari patroli dan menyelinap ke sebuah rumah yang terang, mengetuk dua kali. Saudaraku, ini aku. Pintu terbuka hanya sedikit dan sosok itu menyelinap masuk. Melihat ke atas, dia tidak lain adalah Tuba Lianer. Enam orang berada di ruangan itu, para pemimpin delegasi kekaisaran Kuan Rong dan satu yang belum mengungkapkan wajahnya. Siapa dia? Tuba Lianer menunjuk orang berjubah itu. Tua Baliu Feng dan tutor kekaisaran saling tersenyum. Ketika sosok berkerudung itu mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan nada yang akrab. Hahaha, Nona Lianer, kita sudah mengobrol sepanjang hari di pesta itu namun kamu sudah melupakanku. Ses, Tuba Lianer melirik pria tua itu dan tergagap. Suh Suge Chang Feng, apakah kamu? Lianer, jangan membuat keributan, Perdana Menteri Suge. Kakaknya tersenyum, ada di pihak yang sama dengan kita. Apa? Tuba Lianer menatap Suge Chang Feng untuk beberapa saat, tidak cukup mampu untuk memahami gagasan itu. Pemimpin besar empat pilar Tian Yu ada di pihak Kuan Rong. Suge Chang Feng tersenyum pada kebingungannya yang jelas. Nona Lianer, saya dan ayah Anda yang terhormat, guru kekaisaran dan kaisar Anda, telah melakukan kontak rahasia selama beberapa dekade. Petik 2. Lianer mengedipkan matanya yang besar dan murni, menoleh ke kakaknya, hanya untuk menemukan dia mengangguk. Sekarang sebagai orang percaya, dia berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Anda begitu percaya diri dalam misi ini. Anda memiliki Perdana Menteri Suge di dalam. Dia yang kau sebut mata-mata paling bisa diandalkan. Petik 2. Tua Ba Liu Feng hanya menyeringai. Dia kemudian berkata, Tuan Perdana Menteri, apakah tidak ada perubahan rencana? Saya merasa situasi di Tian Yu telah mengalami pergolakan. Hahaha, Jenderal Muda itu tertarik. Memang sudah begitu selama beberapa tahun terakhir ini. Rencana kami hanya harus mengikuti perkembangan waktu. Suge Chang Feng mengangguk, namun jangan khawatir, panggung telah berubah mendukung kita dan bukan menentangnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin, kata Han Tiemo. Suge Chang Feng tersenyum percaya diri. Rencana awalnya adalah menggunakan peringatan 100 tahun sebagai alasan untuk membawa Kuan Rong ke ibu kota ke Kaisaran. Ketika waktunya tepat, Komandan Tuoba akan menekan perbatasan, membawa Dugu Zantian pergi dan membiarkan lapangan permainan terbuka untuk Regen Isted untuk menghasut kekacauan dalam penaklukan rumah-rumah. Dengan orang-orang Kaisar yang sibuk dengan kekacauan, dia tidak akan memiliki siapapun di sampingnya, memberi kita kesempatan sempurna untuk memenggal kepalanya. Rencana itu 90% pasti berhasil. Setelah Kaisar jatuh, sisanya akan mengikuti. Tanpa dukungan, veteran Dugu Zantian akan dipukul mundur juga. Pada titik ini, tentara Kuan Rong akan memiliki kekuasaan bebas untuk pergi ke seluruh negeri, dengan Tian Yu semua untuk diambil. Poin penting adalah agar semua skenario ini terjadi pada saat yang bersamaan. Pada saat tiga sekte penjaga Kekaisaran mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Kami hanya akan memberi mereka sedikit sesuatu untuk menenangkan mereka nanti dan Tian Yu akan menjadi milik kami. Ya, itu rencana awal. Tapi apa yang berubah? Tanya Han Tiemo. Mata Suge Chang Feng berkilat, perubahan ini muncul tiba-tiba bagi semua orang, Tian Yu tidak lagi memiliki tujuh rumah mulia, melainkan delapan. Sekarang dalam kekacauan yang bahkan lebih kusut, dengan tiga vaksi menemui jalan buntu. Bahkan Rejen Estate yang ambisius pun sulit mengatasi situasi ini. Bagaimana bisa? Tuoba Liu Feng panik. Suge Chang Feng menatapnya lama. Sebenarnya, kamu sudah bertemu dengan rumah kedelapan hari ini. Klan Luo, dipimpin oleh pelayan itu, Suofan. Suofan, orang yang sama yang memblokir kita. Semua orang berteriak. Tuoba Liu Feng haus darah. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Karena mereka menggagalkan rencana kita, maka kita akan membantu Rejen Estate membasmi mereka. Tuan muda Tuoba, santai saja. Suge Chang Feng melemparkan senyum mengejek. Jika Suofan adalah sasaran empuk, dia akan mati berabad-abad yang lalu. Dengan segala hormat, seperti Anda sekarang, menghadapi Suofan akan berakhir dengan Anda semua dimusnahkan. Masing-masing dari mereka terkejut dan menatap Suge Chang Feng dengan tidak percaya. Tuoba Lianer membentak, Perdana Menteri Suge mencoba menakut-nakuti kita. Saya pernah bertemu dengan Suofan sebelumnya. Dia kuat, ya, tapi tidaklah tak terkalahkan. Zalahan atau Zhebiye, sebenarnya siapapun di sini bisa dengan mudah membunuhnya. Dengan dua lawannya, dia pasti akan menghembuskan nafas terakhirnya untuk selamanya. Zalahan dan Zhebiye membengkak dengan bangga, kami bukan prajurit Kuan Rongtok untuk apa-apa. Suge Chang Feng menggelengkan kepalanya. Hahaha, Nona Lianer, kapan Anda bertemu dengannya? Apa kultifasinya? Sekitar setahun yang lalu. Dia adalah kultifator tempering tulang puncak saat itu. Tuoba Lianer mengenang. Sekarang dia berada di lapisan ketiga tahap surga yang mendalam, itu membuktikan dia luar biasa, tetapi tidak ada yang tidak bisa kita tangani. Suge Chang Feng menghela nafas. Apapun bisa berubah, jika diberi waktu yang cukup. Untuk monster seperti Zuofan, setahun lebih dari cukup. Hahaha, lihat melampaui kultifasinya yang rendah. Mengadu ahli Ready and Stage Anda melawan dia adalah terlalu percaya diri dan ambisi buta. Anda sedang mempersiapkan diri untuk kegagalan. Zalahan dan Zhebiye melotot saat Suge Chang Feng melanjutkan tanpa peduli dan berbicara dengan tatapan yang sangat dingin. Belum lagi, setiap faksi Tianyu berada di jalan buntu. Terlihat sepi dari luar tetapi badai sedang terjadi di bawah permukaan. Ini waktu terbaik untuk rencana kita. Dan kandidat terbaik untuk memecahkan kebuntuan tidak lain adalah Zuofan yang pemberani. Anda tidak bisa menyentuhnya sebelum itu, mengerti. Pidato Suge Chang Feng diakhiri dengan sebuah perintah. Bukan sesuatu yang ingin diterima dengan mudah oleh anjing-anjing Top Kuan Rong. Hanya Han Tiemo yang termenung sebelum mengangguk. Kamu tahu situasinya lebih baik daripada kami. Kami akan mendengarkan Perdana Menteri. Suge Chang Feng mengangguk senang. Dia mengobrol sebentar lagi dan kemudian menyelinap pergi. Kedua tetua sedang menunggu di luar. Dengan kepergian Suge Chang Feng, Zalahan adalah orang pertama yang bertindak. Tuan Kekaisaran, Tuan Muda, apakah kita hanya akan melakukan apa yang dikatakan berubah tua? Kami tidak punya pilihan. Kami adalah orang asing di negeri asing dan tidak boleh bertindak seenaknya. Han Tiemo berkata, Serigala yang tidak jelas, Anda punya waktu tiga hari untuk mencari tahu tentang acara terbaru Tianyu. Dan kali ini, jangan biarkan hubungan faksi dan tindakan mereka luput dari perhatianmu. Wajah merah, Hulian Chai membungkuk dan pergi di malam yang gelap gulita. Sementara itu, di ruang kerja Istana Kekaisaran, Kaisar sedang membaca laporan ketika seorang reporter datang. Sosok hitam berlutut, yang mulia, telah datang berita bahwa delegasi Kuan Rong ditempatkan. Juga, Perdana Menteri telah melakukan kontak. Jenggot Kaisar bergetar dan dia menyeringai. Hahaha, akhirnya dimulai. Kaisar mengambil bidak-bidak hitam dan putih dari kotak catur di sampingnya dan melemparkannya ke tanah. Pemainnya sedang dimainkan, yang tersisa hanyalah skakmat. Di observatorium paroki, Yun Suang memeriksa langit dengan aparat komunikasi surga. Suofan berdiri menonton dengan cemberut, memutar ulang kejadian hari ini. Gadis Kuan Rong itu khususnya terus kembali padanya. Ham, Aparat komunikasi surga berhenti dan Yun Suang tampak kehabisan tenaga, dengan keringat samar di alisnya. Bagaimana, Suanger, apakah ada perubahan menjadi lebih baik? Suofan bertanya. Menggelengkan kepalanya, Suanger tampak muram. Tidak hanya tidak ada perubahan menjadi lebih baik, tapi keracing dragon terlihat lebih mengesankan, siap untuk terbang. Suofan tahu bahwa itu adalah tanda bahwa dia akan menguasai negeri ini. Dengan kata lain, kedatangan Kuan Rong membuat keluarga kekaisaran lebih kuat. Itu sangat aneh, kecuali mata Suofan berbinar. Yun Suang memohon, Steward Suo, pemandangan ini telah menunjukkan kepadaku bahwa negeri ini akan berada dalam kekacauan yang lebih besar lagi. Orang-orang akan kesakitan, menderita dan akan celaka. Saya mohon, tolong selamatkan mereka. Anda sendiri yang dapat mengubah nasib ini. Orang-orang klan Yun sangat aneh. Anda telah mengesampingkan balas dendam Anda untuk kerabat Anda dan sebaliknya peduli pada orang lain. Suofan menyeringai. Jangan khawatir, kamu bersamaku sekarang. Aku akan membantumu mencapai keinginanmu. Tidak, ini untuk orang-orang. Yun Suang membenarkan. Suofan menggoda. Aku akan melakukannya untukmu, tapi tidak ingin melakukan hal yang sama untuk orang-orang. Sekarang, kamu ingin aku melakukannya lagi untuk siapa? Untuk, aku. Wajahnya memerah, Yun Suang menuntuk, mencadukkan kepalanya. Suofan tertawa, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang terus-menerus. Semua orang berfokus pada klan Luo. 395. Selama tiga hari, delegasi Kuan Rong dikurung di Garni Sun. Karena tidak memiliki panggilan langsung dari Kaisar, para penjaga tampak sangat dekat dengan sipir sekarang. Mereka bosan, menunggu Hulian Chai mengirim kembali sesuatu, apa saja. Ham. Dengan riak, dinding halaman yang tinggi bergoyang di satu tempat, diikuti oleh Hulian Chai yang licik akhirnya muncul. Tanpa penjaga yang menyadarinya, Tua Ba Liu Feng memberi isyarat kepada mereka untuk kembali ke ruangan untuk berdiskusi. Hulian Chai, Sudahkah kamu mengetahui situasi Tian Yu? Tua Ba Liu Feng bertanya. Hulian Chai mengangguk berat dan memberi hormat. Tuan muda, Tian Yu seperti yang telah kita pelajari dari Perdana Menteri Zuge, telah mengalami perubahan besar. Semua dibawa oleh orang yang sama yang menghentikan perjalanan kami, Suo Fan. Dia adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Eh, Tua Ba Liu Feng mengangkat alis, menatap matanya dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengatur pikirannya dari hatinya yang terlalu bersemangat, Hulian Chai menekankan setiap kata. Berdasarkan penyelidikan saya, tidak ada rumah bangsawan ke-88 tahun yang lalu, tetapi klan kelas 3 tanpa nama. Tetapi di bawah kepemimpinan Steward Zuo, klan ini menyambar seperti kilat, membunuh semua orang di jalan mereka untuk mencapai status rumah bangsawan ke-8. Dia adalah bakat yang langka, dengan pikiran yang tajam dan kekuatan yang tak terbatas. Hulian Chai menceritakan secara sistematis sejarah klan. Mendesah sesekali, tapi semua karena rasa hormat dan ketakutan. Narasi memakan waktu setengah hari. Semua orang memperhatikannya dengan tatapan kosong, bibir mereka kering, tidak percaya. Tuoba Liu Feng dan guru kekaisaran benar-benar diganggu dengan kekhawatiran. Dalam waktu kurang dari satu dekade, dia telah mengangkat klan kelas 3 menjadi sebuah rumah, bahkan melebihi warisan mereka yang berusia ribuan tahun. Pria ini benar-benar langka. Dia bukan hanya seorang pria dengan tipu muslihat, tetapi seorang jenius yang belum pernah terdengar dalam arti kata yang sebenarnya. Hulian Chai, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia begitu kuat? Zalahan memprotes dalam penyangkalannya. Memutar matanya, Hulian Chai sama pahitnya. Apakah kamu pikir aku ingin mempercayai dongeng ini? Apa aku begitu bodoh? Semua orang di jalanan tahu tentang ini, sampai kegelandangan terakhir. Saya dipaksa untuk percaya. Itulah sebabnya Suge Chang Feng menyuruh kita menjauhinya. Dia adalah ancaman serius. Sebaiknya kita mengikuti sarannya untuk saat ini, kata Han Tiemo. Tuoba Liu Feng menyipitkan mata sambil merenung tetapi pada akhirnya menganggu. Dia akan menjadi akhir kita jika kita tidak menyingkirkannya. Tapi dengan jumlah kita yang sedikit, akan sulit jika dia memiliki keterampilan yang mereka katakan. Kita perlu memikirkan gambaran yang lebih besar. Tuoba Liu Feng harus menerimanya tidak peduli betapa menyakitkannya dia. Zalahan masih sangat menentangnya. Bukankah Tuoba Lianer baru saja mengatakan bahwa aku dan Zbie sudah cukup untuk menyiang-nyiakannya? Ini tidak masuk akal. Komandan muda itu memiliki kepercayaan penuh pada delapan sipir serigala. Misi mustahil apapun akan selesai begitu mereka masuk. Jadi mengapa melawan anak Tian Yu? Dia kehilangan kepercayaan diri. Zalahan mengerutu di dalam, melirik Zbie. Dari tatapan dinginnya, dia mengira pria itu berpikiran sama. Sekarang kami tahu situasi Tian Yu dan hanya perlu menunggu panggilan kaisar. Hu Liancai, lanjutkan pengintaian dan laporkan apapun yang Anda temukan, bahkan rumor. Sisanya diberhentikan. Dipahami. Tuoba Liu Feng meminta mereka semua mundur. Hu Liancai membungkuk. Saat mereka semua berpisah dan Hu Liancai diam-diam menyelinap keluar, seseorang memanggil. Hu Liancai, tunggu. Hu Liancai menoleh untuk melihat Tuoba Lianer membawa Zalahan dan Zbie. Dia membungkuk, nona muda, apakah Anda membutuhkan saya? Hu Liancai, metode kultivasi siluman Anda jarang di dunia ini. Bisakah kamu juga membawa kami? Lianer menatapnya dengan harapan melintas di matanya. Hu Liancai mengerutkan kening, nona muda, apakah kamu? Hahaha, sejujurnya, sobat lama, kami ingin menyingkirkan hajingan yang tak tertahankan itu. Zalahan berteriak, wajahnya dipelintir dengan kebencian. Hu Liancai memucap, kamu tidak bisa, katakanlah desas-desus tentang dia meningkat, tetapi itu tidak berarti Anda bisa mengalahkannya. Kami masih tidak tahu apa yang dia lakukan untuk mencapai posisi setinggi itu, sendirian juga. Bergerak tanpa guru kekaisaran dan persetujuan Tuan Muda akan mempengaruhi rencana. Kami tidak bisa bertanggung jawab untuk itu. Aku hanya tidak bisa membawamu. Ketiganya mengangguk, berpikir sebanyak itu. Tetap saja, Tuba Lianer melanjutkan, kalau begitu kita tidak akan membunuhnya, dan hanya akan memberinya pelajaran. Hu Liancai, Anda juga pernah mendengarnya, betapa saudara tidak percaya diri dengan Anda, delapan penjaga serigala. Kita harus membuktikan bahwa dia salah, untuk menghapus rasa malu ini sebagai prajurit Kuan Rok. Bagaimana jika anak itu seperti dewa seperti yang mereka katakan? Cukup jika, kromor selalu cenderung membesar-besarkan. Kapan Anda pernah melihat seseorang yang kuat di sekitar? Mengambil serangan dari dua ahli Radiant State Puncak di lapisan ketiga tahap surga yang mendalam. Itu tidak manusiawi. Tuba Lianer memotongnya dengan keberatan yang kuat. Zalahan, dengan kekuatan bawaanmu, kamu telah hidup di antara binatang spiritual jauh di pegunungan sampai usia 20. Dapatkah kau melakukannya? Apakah Anda percaya hal konyol seperti itu benar-benar terjadi di bumi ini? Zalahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Nona muda, aku tidak bermaksud menyombongkan diri tapi aku belum menemukan seseorang yang bisa bertahan dari kekuatanku. Ketika saya memasuki Radiant Stage, saya bisa menangani serangan tubuh puncak Radiant Stage, sementara dua akan lebih sulit. Inilah mengapa saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hulian Chai tentang Master Stroke itu. Ini adalah fantasi, dongeng yang dibuat-buat. Ya, saya telah bertemu pria itu dan meskipun dia cepat dalam berkultivasi, itu tidak membuatnya tak terkalahkan. Kami hanya akan mengekspos penipu untuk siapa dia dan menunjukkan kekuatan surgawi Kuan Rong. Wajah tuba Lianer dipenuhi dengan kebanggaan. Belum lagi itu jahat padaku di gunung Bisking. Dia bahkan mencuri barang-barangku. Dan aku harus membiarkan dia lolos begitu saja. Kami, Kuan Rong, bukan penurut. Hulian Chai mengangguk. Mereka adalah prajurit yang tidak tahu bagaimana cara mundur. Tentu saja mereka pasti akan melampiaskan amarah mereka. Tanpa basa-basi lagi, Hulian Chai mengangguk. Baiklah, nona muda, masuki cincin pemegang binatangku. Aku akan membawamu keluar. Mata berkaca-kaca, tuba Lianer dan dua lainnya bersemangat. Dalam sekejap, Hulian Chai menyembunyikannya. Sosok Hulian Chai berkilauan dan dia segera menyatu dengan alam, bergerak seperti gelombang panas. Sementara itu, di Taman Region of Prosperities Compound, Zuo Fan sedang menyeruput teh hijau di bawah pavilion. Di depannya ada beberapa batu yang berserakan di atas meja. Zuo Fan terus menatap mereka. Steward Zuo, apa yang ada di pikiranmu? Sebuah suara lembut memecahkan lamunannya, menyadari Yun Suang datang. Batu-batu itu memiliki nama di atasnya, dan Yun Suang berkata. Begitu, pramugari Zuo sedang melakukan brainstorming bagaimana keluar dari kebuntuan ini. Ya, empat faksi, termasuk Kuan Rong, sekarang sedang dalam kebuntuan. Zuo Fan tersenyum, menyesap tehnya, dan menimbang sebongkah batu. Tidak ada pihak yang menginginkan kebuntuan terus berlanjut, mencari paloka begitu keras di kepalanya sehingga dia akan menghancurkan kebuntuan ini terbuka lebar. Tapi siapa yang mau menjadi mata badai, musuh publik nomor satu, yang nasibnya akan dicabik-cabik. Yun Suang menatapnya bingung, menggaruk kepalanya. Zuo Fan tersenyum, saya tidak ingin melakukannya, tetapi Zuo-nger, apa yang saya pahami dari bacaan Anda adalah bahwa semua pemain berbahaya ini memiliki satu kesamaan, mereka semua ingin menjadikan saya kambing hitam. Nasib seperti itu sulit diubah, bahkan jika saya mau. Yun Suang melihat sorot matanya dan mulai khawatir. Zuo Fan menertawakan penampilannya, Tenang, karena saya tahu arah surga, saya hanya akan bergerak melawan arus. Mereka ingin saya menjadi pusat dari itu semua, itu tidak masalah bagi saya. Mereka hanya harus menyaksikan kedatangan kedua Gusan Tong. Tapi tidak seperti dia, aku bukan orang yang mudah jatuh, hehehe. Zuo Fan mencibir. Yun Suang menghela nafas. Dia belum terbiasa melihat seringai jahatnya, tetapi merasa nyaman mengetahui Zuo Fan telah mengambil keputusan. Yong Ning mengambil momen ini untuk membuat kehadirannya diperhatikan, dalam pakaian ilmiahnya yang modis dan lintas gender, lintas budaya, lintas usia. Suang Er, Zuo Fan, untuk merayakan ulang tahun ke-100 ayah kekaisaran, ibu kota kekaisaran mengadakan festival Lampion. Ayo semua pergi. Kamu menyelinap keluar lagi. Zuo Fan sedang tidak mud. Tidak tertarik, Yong Ning mengempis dan berbalik ke Yun Suang. Sebagai saudara perempuan yang baik, Yun Suang tahu apa yang dipikirkan Yong Ning. Petugas Zuo, ibu kota kekaisaran sedang kacau dan dua gadis lemah pergi sendirian. Baik, baik, kamu adalah aset yang harus aku lindungi dan jaga. Zuo Fan melambai padanya dan menggelengkan kepalanya. Gadis-gadis itu menyembunyikan senyum licik. 396. Pada malam festival Lentera, Anda tidak bisa mengayunkan kucing mati tanpa memukul seseorang. Dengan semakin dekatnya ulang tahun kaisar, gedung-gedung dihiasi dengan Lentera yang mengubah ibu kota menjadi pemandangan yang menakjubkan. Banyak romantisme dan pasangan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan langkah ini untuk berkumpul dan membisikkan hal-hal manis kepada pasangan mereka. Kemudian lagi, pengecualian hampir dijamin ada. Mencuat seperti ibu jari yang sakit adalah seorang pria dengan rambut putih, dikelilingi oleh tiga primadona dan dikagumi orang banyak. Teman, kamu adalah salah satu perintis yang berani di jalan cinta yang benar. Kami, orang-orang malang, hanya berkencan satu kali pada malam festival Lentera, sementara kalian berkencan dengan tiga. Saya memberi tip kepada Anda, Tuan. Penampilan menakutkan datang kemanapun dia pergi. Wajah Zhuofan berkedut menatap gadis-gadis itu sambil menghela nafas. Yongning ingin ikut dengan Yun Suang, tetapi karena Luo Yun Chang mendengar mereka, dia hanya harus bergabung. Dia bahkan menembak jatuh siapapun yang ingin bergabung dengan mereka, jangan sampai mereka menjadi roda ketiga. Kakak tolong, bukankah sudah ada kerumunan dengan tiga gadis di belakangnya? Zhuofan memutar matanya, mendengar gadis-gadis ceria itu terkikik dan mengobrol. Selama ini dia mendesah dan mendesah. Pada titik tertentu, suara tajam dan berat datang diikuti oleh tekanan kuat yang jelas terfokus pada Zhuofan. Menghindari, Zhuofan melambai pada gadis-gadis itu, menyapu mereka dari kaki mereka dan mengirim mereka sejauh seratus meter. Yongning akhirnya menyemburkan debu dari penganiayaan. Dia menamparkan tanah, berdiri dan menyuruhnya pergi. Zhuofan, ada apa denganmu? Dia sangat marah. Di sini dia mengajak pria itu keluar malam dan mendapatkan beberapa poin brownies, dan tweet itu membuatnya terbang. Itu bukan cara memperlakukan teman, terutama seorang putri. Tetapi menyadari bahwa Zhuofan sedang menatap ke langit, dia melakukannya juga dan tersentak. Gadis-gadis lain juga memucat, dipenuhi kekhawatiran pada Zhuofan. Sebuah gada berdiameter 10 meter menghantam kepala Zhuofan. Di ujung lain gada adalah Zalahan, dengan mata merah dan wajah ganas. Dia ingin meratakan Zhuofan dalam satu serangan. Hehehe, kamu kretin sombong, bukankah kamu seperti dewa? Coba ini untuk ukuran. Zalahan terkekeh di dalam. Rata-rata orang yang berpartisipasi dalam festival yang indah itu menggigil dan bergegas untuk hidup mereka. Dari mana meteor itu berasal. Itu akan merusak perayaannya. Zhuofan yang selalu dingin menjentikkan lengan kilinya, sekarang bersinar merah. Bam! Zhuofan memukulkan gada ke trotoar, mengirimkan gempa bumi yang meratakan apapun yang dilaluinya, menghancurkan lentera. Gadis-gadis itu terbang lagi dari gelombang kejut, dengan darah keluar dari mulut mereka. Akhirnya memulihkan akalnya setelah jatuh, mereka menemukan kawah selebar puluhan meter di pusat gempa. Gadah emas berdiri di sana dengan megah dan Zhuofan terkubur di bawahnya. Zhuofan, tangisan gadis-gadis itu tidak terjawab. Zalahan melayang di atas, senang seperti meninju, memegang gada. Hahaha, aku tahu kamu tidak siap untuk menghabisi. Satu pukulan dan aku sudah menempelkanmu. Seharusnya aku menggunakan sepertiga dari kekuatanku saja. Zalahan, sesosok melintas di atas gada, tuba lianer. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Bukankah kita bilang kita hanya memberinya pelajaran? Mengapa membunuhnya? Dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada yang lain? Sambil mengangkat bahu, Zalahan terkekeh. Bukan salahku kalau bocah itu lemah dan berpose dengan sikap sombong itu. Apa yang menahan dua serangan ahli Redian State Puncak? Itu jelas bohong. Jika saya tahu dia pengecut, rata-rata kultifator surga mendalam, saya hanya akan menggunakan satu persen. Huh, dia sudah datang. Selain itu intinya, kamilah yang bertindak lebih dulu. Dengan keributan seperti itu, rencana kita. Tuba lianer menutup wajahnya. Kata-kata kasarnya terhenti ketika sebuah suara santai berkata. Apa, apa, rencanamu? Keduanya menyaksikan gada besar bergoyang, melepaskan getaran berat. Nona muda, kekuatan itu. Zalahan merasa dirinya diangkat bersama dengan lengannya tidak peduli apa yang dia lakukan untuk menghentikannya. Kekuatan datang dari kawah dan dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawannya. Ini tidak mungkin. Sejak kapan dunia memiliki makhluk yang begitu kuat? Zalahan menyipitkan matanya dan melihat Zuofan mengangkat gada dengan satu tangan, seperti raksasa yang memegang langit. Penampilannya yang santai memberi perasaan bahwa dia bahkan tidak memaksakannya. Zuofan, gadis-gadis itu bersorak, Tuba lianer menunjuk dengan jari gemetar. Didia masih hidup dan tidak ada goresan padanya. Zalahan, gunakan segalanya untuk mendorongnya kembali. Aku sudah. Sambil menggertakkan giginya, wajah Zalahan terpelintir saat dia membengkak di bawah tekanan. Tapi tidak ada kekuatan yang terbukti berguna, masih tidak bisa menggerakkan tongkatnya. Tuba lianer memucat, memandang Zuofan seolah dia adalah monster. Bisakah rumor itu benar? Apakah dia benar-benar melampaui yang terkuat dari orang-orang kita, Zalahan? Dia dulu berpikir bahwa serigala savage ayahnya adalah orang terkuat yang pernah ada. Tapi hari ini, Zuofan memperlakukannya seperti anak kecil. Zuofan memasang seringai liar. Sepertinya ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Itu membuat tongkat ini merusak pemandangan. Dengan kilatan dingin, Zuofan mencengkeram lebih keras. Retak. Suara gertakan menggetarkan telinga semua orang saat gada itu tertutup retakan. Zuofan menambahkan sedikit lebih banyak keuletan dan tongkat raksasa itu jatuh berkeping-keping. Semua orang menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Kuan Rong bahkan lebih terkejut. The Heaven Breaking Blajon yang ditempa dengan emas ungu adalah senjata spiritual kelas 5 dan orang ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya di tangannya. Siapa dia? Wajah Zalahan tidak alami, untuk sedikitnya. Dia belum pernah mendengar kekuatan aneh seperti itu dan sekarang sangat terkejut. Sebagai seorang narsisis yang khas, dia menganggap dirinya sebagai yang terbaik, hanya untuk menghadapi kenyataan yang keras dan kejam. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik. ZB dan Hu Liancai bertindak sebagai penonton, ketakutan setengah mati. Desas-desus bahkan tidak melakukan keadilan kekuatan Zuofan. Desas-desus sialan itu meminta kita untuk dikalahkan. Dalam hal apa dia lebih lemah? Hu Liancai merasa ingin menangis. Pengumpulan intelnya telah menemui hambatan lagi. Zuofan menghampiri tuba lianer yang panik, senyumnya lebar dan menyeramkan. Tentang rencanamu itu, maukah kau memberitahuku? Meneguk, tuba lianer kehilangan kata-kata karena ketakutan. Zalahan berkeringat deras, matanya hanya mencerminkan ketakutan. Tapi dia bukan bagian dari delapan serigala sipir tanpa alasan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara Zuofan fokus pada lianer, dia mengeluarkan gada yang sama. Setelah angin singkat, dia menghantam kepala Zuofan dengan itu. Zuofan bahkan tidak pernah melihat, hanya menjentikannya berkeping-keping. Sementara lengan pemilik senjata itu patah karena kekuatan yang mengalir melalui gada yang runtuh. Zalahan masih belum bangun untuk mencium bau mawar. Sebuah gelombang belaka dari Zuofan mematahkan lengan prajurit terbaik Kuan Rong seperti ranting. Orang aneh ini bukan manusia. Dia lebih buruk dari binatang spiritual. Lengan zalahan menjuntai sambil berkeringat seperti babi. Hatinya dikuasai oleh rasa takut dan penyangkalan atas apa yang ada di hadapannya. Butuh waktu lama untuk meresap, ketakutan, ketakutan, kesiasian dari semuanya. Tuba lianer menatap zalahan yang malang itu lama-lama, lalu menatap Zuofan yang menyeringai. Gadis malang itu hampir menangis. Dia benar-benar menyesalinya sekarang, bermain-main dengan monster tanpa alasan atau alasan. Zebiei di samping, dengan busur dan anak panahnya, mengarahkannya di antara mata Zuofan. Dia juga basah oleh keringat, ini adalah pertama kalinya serigala penusuk langit menghadapi duri seperti itu. 397. Wuz. Kilatan emas merobek langit, masing-masing menuju Zuofan. Setelah melihat lebih dekat, lampu emas itu tidak lebih dari panah emas. Mereka menembus awan, melonjak dengan kekuatan tanpa henti, dan terlebih lagi, berjumlah ratusan. Sungguh di luar pemahaman bagaimana satu orang bisa menembakkan begitu banyak anak panah. Dan itu juga bukan panah biasa, tapi senjata spiritual kelas 5. Setiap panah terkunci pada tanda vital Zuofan. Bahkan sebelum mereka tiba, Zuofan sudah merasa berubah menjadi bantalan. Itu adalah skill pamungkas dari Sky Piercing Wolf, Nin Heaven Impaler. Mengangkat alis hanya sedikit, Zuofan menganggu. Tidak buruk, dia memang memiliki keterampilan pemanah surgawi untuk dapat melukai dunggu zantian. Tuba lianer tampak muram, kakau tau zebie. Tentu, saya mendengar tentang dia dari tuan muda saya. Dan dia mendengarnya dari saudara angkatnya, empat macan Tianyu. Zuofan tersenyum. Nona lianer, sekarang jangan berpikir hanya Anda yang mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Pihak kami juga suka gosip. Tentu saja saya harus mendengar tentang keterampilan luar biasa dari teman baik kita. Zuofan mengangkat tangan kanannya ke arah hujan panah yang datang. Itu bersinar merah dan dia menyeringai. Busur dan anak panahnya bisa sekuat yang dia suka tapi mereka tetap tidak akan pernah bisa mencapai lengan suciku yang terbaik. Tuba lianer menyadari bahwa dia tahu segalanya tentang mereka. Membuatnya terkejut hampir tidak mungkin sekarang. Sayang sekali zebie adalah pengecualian. Huh, mewah, orang tidak hanya mondar mandir, mereka meningkat. Semua yang Anda ketahui tentang kami sudah ketinggalan zaman. Tuba lianer mencibir, meraih salahan dan terbang menjauh. Zuofan bingung melihatnya menarik jarak. Dan kemudian itu terjadi. Hujan panah yang bersinar membelah ke segala arah. Mereka mengepung Zuofan dan baru kemudian menembak ke arahnya. Sekarang Zuofan tidak punya cara untuk menghindar, berada di tengah-tengah bola panah yang meledak. Kelemahan apapun yang dimiliki Zuofan akan sangat jelas terlihat. Kedua tinju binatang buasnya sama sekali tidak mampu mempertahankan setiap inci tubuhnya. Dia berada di ambang kematian. Hahaha, lihat si brengsek busuk itu, itu ultimate terbaru Zebie, Tausan Arrovokal. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di lapangan. Coba dan blokir itu. Tuba lianer senang dengan keadaan Zuofan. Gadis-gadis di bawah sangat khawatir. Senyum Zebie tumbuh dan berkembang. Dia tahu persis apa yang bisa dilakukan gerakan ini. Setiap panah adalah senjata spiritual kelas 5, masing-masing ditembakkan dengan kekuatan penuh dan sekarang membuat orang itu dikelilingi. Tidak mungkin membuat doj atau blok yang sempurna. Bahkan jika Zuofan selamat, dia akan berada dalam dunia kesakitan. Ini disebut memanah tanpa celah. Zebie telah menggerakkan dirinya sendiri dengan apa yang telah dia capai. Menggunakan ultimate terbarunya pada seorang ahli super seperti Zuofan adalah tes lapangan terbaik. Zuofan tidak terlalu senang. Dia menghela nafas dan menjatuhkan tangannya. Kata-kata di jalan adalah bahwa Nine Heaven Impaler luar biasa. Saya berpikir untuk mencobanya dan melihat bagaimana lengan saya memblokirnya. Namun sebaliknya saya terjebak dengan beberapa ribu anak panah, betapa bodohnya. Of, Zebie hampir meludahkan darah. Kerja keras dan keringatnya dalam menciptakan keterampilan pamungkas ini telah menghasilkan banyak keuntungan menurut evaluasi Zuofan. Hatinya tidak bisa menerimanya. Huh, karung sedih jahil, kita lihat saja nanti siapa yang menangis. Tuba Lianer menjulurkan kepalanya, memiliki reaksi yang sama. Huh, hentikan aktingnya. Anda mungkin kuat, tetapi Anda bahkan tidak dapat menangkis serangan ini. Anda sudah selesai. Panah-panah yang berkilauan itu sedekat ini dengan tusukan Zuofan, bukan karena dia peduli. Bagaimana dengan taruhan? Jika bahkan satu panah menyentuhku, kepalaku adalah milikmu. Jika tidak, saya meminta Nona untuk berbaik hati menjelaskan rencana kecil Anda itu. Bagus. Tuba Lianer marah, menjawab di tempat. Sementara Zalahan panik, Nona mudah. Lianer menghinanya dengan lambayan. Panah yang berkilauan itu sekarang berjarak satu meter dari Zuofan. Tidak mungkin dia bisa keluar dari itu, tidak ketika mereka menutupi semua pintu keluar. Tuba Lianer mengira taruhan ini sudah pasti. Zalahan mengangguk juga, tertawa terbahak-bahak di dalam. Anak itu kuat, tapi tidak mampu menghindari semua itu. Nona mudah akan menang telak. Tapi reaksi mereka selanjutnya adalah, Bunda Suci, bagaimana dia bisa melakukan ini? Zuofan menyipitkan mata, reak ciwa melintas dan dia menangkap Zbie yang bersembunyi di balik pohon seribu meter. Zbie juga merasakannya dan tahu bahwa Zuofan telah menemukannya. Padahal dia tidak takut. Panahnya sedekat ini untuk mengubah Zuofan menjadi bantalan. Dia memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan daripada si penembak. Di bawah tatapan terkejut dan tidak percaya, Zuofan mengangkat tangan kanannya seperti seorang raja dan menjentikkan jarinya tepat saat anak panah pertama mencapai dadanya, menuntut. Pergi. Us. Ratusan anak panah menghilang, muncul seribu meter jauhnya, ditujukan ke lubang persembunyian Zbie. Apa-apaan? Zbie ketakutan dan kehilangan semua sikapnya, sekarang dikelilingi oleh serangannya sendiri. Dengan ledakan yang berlimpah, setiap panah mengarah ke tempat yang sakit. Kilatan-kilat melesat di langit malam, selaras dengan ratapan kesakitan di antaranya, pemanah surgawi tidak tahu sama sekali bagaimana ini bisa terjadi. Tikus lab pertamanya untuk ultimate terbarunya adalah dirinya sendiri. Sesuatu yang hitam dan berasap jatuh ke tanah, berkedut sesekali, menyemburkan darah entah dari mana. Semua itu sekunder, yang penting adalah omong kosong yang keluar dari mulutnya, dengan keterkejutan yang terpantul dengan jelas di matanya. Kurang lebih di sepanjang garis kutukan dan ratapan. Lingkaran emas mata kanan Zuofan meredah dan dia tertawa. Hahaha, serigala penembus langit sejati dan bidikan yang sempurna. Setiap dari ratusan anak panah itu tepat sasaran. Aku membungkuk di hadapan tuannya. Tuba Lianer dan Zal lahan terngangah. Pikiran mereka memuntahkan kutukan, kata-kata kotor dan vulgar lebih cepat dari tembakan Divine Archer itu. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang dia lakukan? Ya Dewa. Tampilan kepercayaan diri dan kebanggaan pada keduanya menghilang. Yang bisa mereka ungkapkan hanyalah ketakutan dan keterkejutan. Dari mana dia berasal? Anak panah baru saja menyalakan pembuatnya sendiri tanpa peringatan. Bagaimana itu mungkin? Zuo Fan tersenyum menyeringai menyeramkan. Nona Lianer, tampaknya kita memiliki pemenang dalam taruhan kecil kita. Saya harap Anda akan mengakuinya. Sambil menelan ludah, keduanya menjauh dari Zuo Fan. Melihatnya seperti dia adalah monster yang dimuntahkan dari neraka. Zuo Fan tidak hanya berotot, tetapi juga dipersenjatai dengan trik-trik mewah. Sekarang mereka menyadari betapa benar peringatan Su Ge Chang Feng. Dia telah membelah tujuh rumah sendirian sejauh ini untuk alasan yang sangat bagus. Bunda belas kasih yang manis, siapa yang mau main-main dengan orang aneh ini? Mereka bahkan memuji keberanian Regen Isted karena telah bertarung dengan pria ini begitu lama. Nona Lianer, ada dua jenis orang yang saya benci. Yang terlalu percaya diri, dan musang. Anda telah memeriksa jenis pertama. Sekarang saya harap, demi Anda, Anda tidak akan membuat kesalahan dengan memeriksa yang kedua. Aku mungkin harus benar-benar serius. Zuo Fan menatap mereka. Hati tuba Lianer kesakitan. Zuo Fan telah mengambil semua mata air pembentuknya di Gunung Raja Binatang dan bersama dengan semua bahan di atasnya, membuatnya marah. Dan sekarang dia berani berhutbah kepadanya. Orang ini benar-benar kotor. Zalahan memerah ingin membenamkan kepalanya ke sesuatu, apa saja. Dia adalah yang terbaik dari Kuan Rung dalam hal kekuatan, membersihkan medan perang seperti penuai di hari liburnya. Namun prajurit yang tak terkalahkan dan sombong ini baru saja melangkah keluar sejenak untuk menempatkan pengacau surga yang mendalam di tempatnya, tetapi lihatlah, serigala liar yang menakjubkan malah diberi pelajaran tentang kerendahan hati. Hatinya yang sombong bahkan sulit untuk dikalahkan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dunia ini didasarkan pada kekuatan. Jika pria itu memukuli Anda dan mengatakan bahwa Anda memalukan, maka itu menjawabnya. Anda bisa menyangkal semua yang Anda inginkan, tetapi Anda sebaiknya duduk dan menerimanya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, atau Anda selalu bisa membalas. Tapi apakah tinjumu lebih keras? Tidak berpikir begitu. Dibandingkan dengan Tian Yu, yang mempraktekkan kebenaran, Kuan Rung memuja yang kuat. Di depan kekuatan Zuo Fan, keduanya tidak bisa berbicara. Setidaknya rata-rata generasi kedua akan mencari pendukung saat ini, seperti ayahku wali kotanya, atau sesuatu. Tapi Kuan Rung membenci hal-hal seperti itu. Kerugian tetaplah kerugian, bagaimanapun caranya. Sampai-sampai mereka bahkan tidak meneriakkan fakta bahwa mereka adalah delegasi, dengan kekebalan diplomatik. Bunuh aku, Toba Lianer menjulurkan lehernya, keras kepala seperti bagal. Zuo Fan menyeringai, jari-jarinya berderak. Apakah Anda yakin ingin menguji saya? Anda mungkin delegasi Kuan Rung, menganggap pejalan kaki yang normal. Tetapi ketika mengejar base Steward Underhaven, saya memiliki hak untuk menghakimi Anda. Tinju Zuo Fan memerah, niat membunuhnya meroket. 398. Steward Zuo, tolong berhenti. Teriakan cemas datang saat haus darah Zuo Fan tumbuh dan berkembang. Zuge Chang Feng bergegas dengan beberapa pria. Mereka adalah delegasi Kuan Rung. Tidak peduli apa yang mereka tuduh, menuduh mereka tidak sesederhana itu. Zuo Fan menatapnya. Perdana Menteri Zuge, dari kelihatannya, Anda tahu apa yang mereka lakukan. Maka kamu juga harus menyadari bahwa mereka datang ke sini untuk membunuhku. Steward Zuo, tolong dengarkan. Mereka datang untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka. Tidak ada hubungannya dengan politik. Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda membunuh mereka. Itu bukan sesuatu yang Anda inginkan. Suge Chang Feng tahu dari jarak satu mil bahwa Zuo Fan bukanlah orang suci, yang mau memaafkan dan melupakan. Jadi, alih-alih menarik kemanusiaannya yang tidak ada, Suge Chang Feng memancingnya dengan manfaat keras yang dingin. Jika Anda membiarkan mereka pergi, saya berjanji mereka akan berguna bagi Steward Zuo suatu hari nanti. Anda adalah pria yang cerdas. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Zuo Fan sedang merenung. Suge Chang Feng menunjukkan bahwa semua delegasi memiliki hubungan dekat dengan Komandan Tua Batis Han di perbatasan. Jika mereka mati di Tianyu, orang tua itu akan menggiring pasukannya ke selatan. Itu berarti dua hal. Pertama, pelaku akan menjadi pelakunya. Dengan Zuo Fan membunuh mereka, kepalanya akan menjadi satu-satunya hal yang bisa menenangkannya. Tapi apakah Zuo Fan akan menyerahkannya begitu saja? Tidak mungkin, dan Kuan Rong akan mengambil keuntungan dari kekacauan di Tianyu dan menyerang. Kaisar pasti tidak menginginkan itu jadi dia memilih opsi kedua, yang akan membuat Kaisar tidur dengan tenang. Jika Kuan Rong menyerbu, seluruh Tianyu akan melawannya, termasuk delapan rumah dan empat pilar. Adapun Anda, Zuo Fan, pelaku dibalik semua ini, saya akan membiarkan ini pergi, tapi pergi ke sana dan berjuang. Berjuang sampai nafas terakhirmu dan berdarah di medan perang. Kaisar tidak hanya akan melemahkan semua vaksi lain atas nama keselamatan Tianyu, dia juga menunjukkan kekuatan Tianyu dan memberi Kuan Rong pelajaran yang tidak akan segera mereka lupakan. Itu akan berakhir dengan semua orang menjadi pecundang kecuali Kaisar. Sekarang ada kasus klasik tentang nelayan. Zuo Fan mengepalkan tinjunya, lalu mengendurkan niat membunuhnya. Suge Chang Feng menghela nafas, mengetahui Zuo Fan masih peduli dengan gambaran besarnya. Senang sekali berbicara dengan orang pintar. Namun sebelum dia selesai, kekeh Zuo Fan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Benar, Perdana Menteri, Tuan, kali ini Anda berhutang kepada saya. Saya pasti akan mengambilnya pada waktunya. Suge Chang Feng tertawa terbahak-bahak. Anak itu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia tahu membiarkan mereka hidup adalah kepentingan terbaiknya, namun dia mengatakan bahwa dia hanya melakukannya untukku. Kemudian lagi, dengan seberapa dekat dia dengan Kuan Rong, kata-kata Zuo Fan tidak terlalu jauh. Baiklah, aku berhutang padamu. Saya akan melakukan segalanya ketika Anda membutuhkan saya. Zuo Fan mengangguk, matanya berkedip. Zuo Fan membuang sanderanya dalam perawatan Suge Chang Feng, berjalan pergi seperti orang biasa. Empat iblis penipu telah mendengar keributan itu dan segera bergegas. Tetapi melihat bahwa pesta itu gagal, mereka merosot ke dalam depresi. Ah, kami terlambat untuk bersenang-senang. Zuo Fan melirik ke arah mereka dan berpikir, waktu yang tepat. Melepaskan trio bayi di tangan mereka, dia pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Dengan hancurnya festival lentera, gedung-gedung berantakan, orang-orang berlarian ketakutan, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, gadis-gadis itu pulang. Zuo Fan menyaksikan orang-orang Kuan Rong dan Zuge Chang Feng dengan senyum bengkok. Mata kanannya bersinar kemasan dan dia menghilang. Wuz! Dua bayangan muncul di detik berikutnya di tempat Zuo Fan, melihat ke segala arah. Sialan! Bocah busuk itu bergerak tanpa logika dengan skill bengkoknya. Bagaimana kita harus mengikuti? Mari kita laporkan kembali ke Kapten. Kami baru saja diberi slip sialan itu. Bayangan lainnya hilang. Yang pertama pergi dengan cepat. Di daerah terpencil ini, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat, bumi menggeliat dari waktu ke waktu. Dua jam kemudian, di Garni Sun, Suge Chang Feng memasang wajah gelap menghadap Toba Liu Feng dan Han Tiemo. Di sebelahnya adalah Toba Lianer dan Zalahan yang malu dengan lengan yang patah. Sesuatu yang hitam seperti malam beristirahat di tempat tidur. Hanya ketika Lianer mengatakan bahwa benda itu adalah serigala penembus langit Zhebie, mereka benar-benar mempercayainya. Dibiarkan dalam keseluruhan cerita, keduanya tidak bisa berkata-kata. Prajurit pemberani Kuan Rong, anggota tim kedua dan ketiga dari 8 Wolf Wardens, melakukan serangan bersama dan dikibaskan kembali dengan mudah. Dan lawan bahkan berjalan pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Jika bukan karena kedatangan Suge Chang Feng yang tepat waktu, mereka pasti sudah mati sekarang. Toba Liu Feng tidak bermaksud menyalahkan ketiganya, tetapi malah diliputi oleh perselingkuhan yang kejam. Suo Fan adalah kekejian. Suge Chang Feng menghela nafas. Aku memperingatkanmu untuk tidak menginjak kakinya. Lagi pula kamu. Maafkan kami, Perdana Menteri Zuge, saya gagal dalam mengajar saudara perempuan saya. Aku akan memastikan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tua Ba Liu Feng membungku, memelototi Lianer dan Zalahan sampai wajah mereka merah karena malu. Adapun Zhebie, dia hanya berbaring di sana, dalam kegelapannya. Ham, Bumi menggeliat dan Hu Liancai keluar. Dia memberi hormat dan berkata, Tuan Perdana Menteri, Zuo Fan memiliki ekor seperti yang Anda prediksi. Tapi dia benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya tetapi dia bahkan meninggalkan saya, bukan hanya mereka berdua. Dua ekor pergi untuk melapor alih-alih mengikutimu ke sini. Hahaha, mereka anak buah yang mulia. Tapi anak itu benar-benar licik seperti rubah. Mungkin tidak ada seorangpun di Tian Yu yang mampu mengikutinya. Kedua orang itu hanya mencoba peruntungan mereka. Suge Chang Feng mengejek dan menguji. Serigala yang tidak jelas, Anda sendiri cukup pintar untuk datang kepada saya terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Bagus sangat bagus. Tuan Perdana Menteri, Zuo Fan itu terlalu monster. Saya takut dimusnahkan dan berpikir hanya Tuan yang bisa membantu. Tanpa bantuan Perdana Menteri Zuge, saudara perempuanku dan anak buahku akan dibantai di tangan maniak bengkok itu. Sebagai saudara dan komandan muda, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tua Ba Liu Feng membungku 90 derajat ke bawah. Suge Chang Feng menggelengkan kepalanya. Tuan muda, tidak perlu. Bahkan tanpa campur tangan saya, Zuo Fan tidak akan membunuh mereka. Eh, Tua Ba Liu Feng tersesat, tapi saudari mengatakan niat membunuhnya benar-benar terlihat. Suge Chang Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak ditakuti karena kekuatannya, tetapi karena pikirannya yang licik dan jahat. Krutinitasnya yang diadap hanya untuk menarikku keluar. Orang yang keluar untuk menyelamatkanmu lebih dulu pastilah yang paling dekat denganmu. Saya kira bahkan yang mulia tahu tentang hubungan kita sekarang. Apa? Tua Ba Liu Feng berseru. Apa yang kita lakukan sekarang? Suge Chang Feng berkata, tidak apa-apa. Perbedaan antara skema terbuka dan terselubung adalah bahwa yang terakhir tidak akan pernah melihat cahaya hari. Sedangkan yang pertama tidak memiliki batasan seperti itu. Itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika mereka tahu. Acara akan tetap berjalan seperti biasa. Saya tidak bisa lagi menghentikan mereka. Tapi bukankah lebih baik jika kita tidak diekspos? Tua Ba Liu Feng menghela nafas. Perdana Menteri, mengapa Anda mengetahui maksud Zuo Fan? Alis Suge Chang Feng bergetar dan dia berbicara dengan nada gelap. Karena aku tidak bisa bertaruh apakah Zuo Fan akan bertindak atau tidak dan memilih untuk bermain aman. Saya telah membaca banyak orang dalam hidup saya, tetapi hanya dua yang gagal saya baca seperti sebuah buku. Dia salah satunya. Eh, semua orang tercengang. Suge Chang Feng dikenal sebagai pikiran terbaik di Tianyu, namun dia tidak bisa melihat melalui seorang anak. Suge Chang Feng tersenyum sebagai jawaban atas pemikiran mereka. Saya melihatnya sekilas sebelum debat esoterik, tetapi setelah acara tersebut, dia tertutup bagi saya. Atau mungkin aku bahkan tidak ingin melihatnya. Karena dalam pertempuran itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengerikan dan tak terbayangkan. Apa? Tuba Lianer menyala. Suge Chang Feng menghela nafas. Dia kehilangan akal tentang seorang gadis. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Dalam kegilaannya, dia telah mengeksekusi beberapa taktik paling biadab. Berakhir dengan kematian tuan muda tertua Regen Isted dan menjerumuskan klan Luo ke dunia politik yang bengkok sebelum waktunya. Semua ini adalah pilihan yang terburu-buru dan keliru. Dia juga yakin akan hal itu, tetapi tetap membuatnya. Sejak saat itu, Unwonted Contriver tidak bisa lagi membacanya dan saya tidak berani memahami jalan pikirannya. Tidak ada yang bisa memahami kapan dia akan mengambil atau memainkannya dengan tenang. Suge Chang Feng menarik nafas dalam-dalam. Sekarang Anda tahu mengapa saya mengekspos diri saya dan mengapa saya harus menyelamatkan Anda. Mustahil bagi saya untuk mengetahui apakah tindakannya didorong oleh kegilaan atau ketenangan yang berbahaya. Han Tiemo dan yang lainnya menghela nafas. Takut oleh seorang pria yang terlalu tidak seimbang atau tidak terbaca untuk menebak apa tindakan selanjutnya. Sementara itu, Zhuovan pergi ke kedai teh untuk bertemu dengan jubah hitam. 399 Ham, Zhuovan menggunakan discerning field untuk memindai tetangga yang usil. Baru saat itulah dia berjalan ke kedai teh dan duduk di seberang jubah hitam. Siapa yang tahu hari ini akan datang ketika kamu mengajakku kencan? Jubah hitam membuat tudungnya tetap rendah, menyembunyikan wajahnya. Zhuovan tersenyum, kita semua adalah teman lama. Mengobrol sambil minum teh setelah sekian lama cukup normal. Huh, hentikan aktingnya. Anda cukup tahu bahwa dendam kami tidak dapat dikurangi. Kami tidak pernah melakukan obrolan yang bersahabat. Jubah hitam menyesap tehnya, kata-katanya dingin. Zhuovan terkikik. Nah, lihat ini, bagaimana kamu meningkat. Pikirku aku tidak bisa mematahkan kepalamu di sini, sekarang. Ya, saya tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kamu pasti sudah lama membunuhku sekarang, kalau tidak. Aku bukan tandinganmu. Tapi karena saya sudah menjawab undangan Anda, saya yakin Anda tidak datang ke sini hanya untuk menghabisi saya. Petik 2. Zhuovan menyeringai. Saya melihat Anda telah tumbuh dewasa selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya mentalitas yang licik, tetapi juga saraf, seperti iblis tua itu di masa lalu. Gemetar, cengkeraman jubah hitam dicangkir teh menegang, namun dia terus menyesap teh hijau. Saya akan membuatnya tetap bagus dan sederhana. Laporan yang ku dapat dari mata-mata rumahku menempatkanmu dalam posisi genting di persimpangan jalan. Dan apakah kamu datang untuk mengancamku dengan itu? Nada dingin jubah hitam itu memotong ucapan Zhuovan. Huh, lihat betapa bagusnya itu. Kedua majikan saya setuju dengan pilihan saya. Anda tidak akan menggunakannya pada saya dalam waktu dekat. Kau salah menilaiku. Saya tidak datang ke sini untuk mengancam Anda, melainkan hanya untuk berbicara. Jika kamu tertarik, Zhuovan menatap tajam padanya. Bagaimana dengan perempatan tiga arah? Keberatan mempertimbangkan untuk mengambil langkah menuju klan Luo juga. Dengan gemetar, pria itu berteriak tak percaya. Apa yang kamu katakan? Saya pikir saya sudah cukup jelas. Zhuovan terkekeh. Orang yang licik selalu memiliki kesalahan. Mengapa tidak mendapatkan satu tambahan? Bagi Anda, itu datang tanpa kerugian. Jangan bilang kamu belum mempertimbangkannya. Kamu gila, kita musuh. Jubah hitam meraung, menamparkan meja. Aku tidak akan pernah membantumu. Zhuovan mengejek, kamu sangat ketinggalan zaman. Ini mungkin akan menjadi yang tertinggi yang bisa Anda tuju. Apa katamu? Tidak ada, sungguh. Sebelum debat esoterik, saya bertemu Suget Chang Feng dan berbicara. Dia bertanya padaku, aku dan Leng Wuchang merencanakan untuk keuntungan pribadi kita sendiri, jadi mengapa kamu tetap menjadi pelayan kelan kelas tiga yang kumuh? Jawaban saya sederhana. Ambisi saya melampaui ambisinya. Mata Zhuovan berkilat dengan kebencian. Dari caraku melihatnya, entah itu orang yang tidak tahu apa-apa atau pemikir terhebat di kekaisaran ini, aku akan selalu menjadi lebih baik. Adapun Anda, Anda bahkan tidak setingkat mereka. Cakupanmu kecil. Bergidik, jubah hitam linglung, pikirannya melayang. Zhuovan hanya duduk di sana, menunggu. Dia menghela nafas pada satu titik dan berdiri. Saya melihat bahwa Anda masih tidak mengerti. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk menunggumu menyusul. Sebentar, pria itu menghentikannya dan berkata, Tianyu berada di ambang anarki. Janji apa yang Anda miliki bahwa klan Luo Anda akan menjadi yang teratas. Jika aku harus mengatakan karena milikmu benar-benar ada, klan Luo akan tertawa terakhir, kamu mungkin tidak akan percaya padaku, jadi. Sambil menyeringai, Zhuovan berkata, aku akan membiarkanmu tinggal di persimpangan tiga arah. Anda akan memiliki kemewahan untuk memilih pihak yang menang. Pria itu menjawab setelah jeda, Anda tidak mengharapkan saya untuk membakar dua jembatan lainnya untuk mengambil milik Anda, bukan? Tentu saja tidak, Anda tidak bodoh dan tidak akan melakukannya bahkan jika saya menyuruh Anda melakukannya. Semua orang egois, jika klan Luo jatuh, kamu masih memiliki dua lainnya, kan? Zhuovan memiliki senyum yang luar biasa, seperti paman yang baik yang memberikan permen kepada anak-anak. Jubah hitam itu menganggu, jika tidak ada konflik kepentingan, saya terbuka untuk bekerja sama. Bagus sekali, ini tidak bisa lebih sederhana. Lagipula aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu yang sulit. Lakukan saja pada waktu yang tepat dan Anda berada di. Zhuovan berbisik di telinganya. Jubah hitam itu membeku, lalu melihatnya tertegun. Apakah kamu kehilangan akalmu? Secara harfiah setiap orang berusaha melakukan apa saja untuk tidak menerima nasib buruk dan malapetaka itu. Namun Anda ingin terjun langsung dan menjadi pusat dari semua itu. Kamu pikir kamu siapa? Gusantong. Mengangkat bahu, Zhuovan berkata, Apa lagi yang bisa saya lakukan? Semua orang keluar untuk menjemputku. Yah, seseorang harus melakukannya. Pria itu menahan pandangannya, lalu mengangguk, memuji. Sekarang saya mengerti bagaimana Anda telah mendaki sejauh ini. Bagi orang lain Anda kejam, tetapi biadab bagi diri Anda sendiri. Dari apa yang Anda inginkan dari saya, saya bisa menebak sebanyak ini. Zhuovan adalah Zhuovan, yang berspesialisasi dalam membalikkan dunia. Hahaha, tolong, aku merona. Lalu, untuk hubungan kita yang sehat, Zhuovan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Jubah hitam meraihnya dengan tepukan dan meninggalkannya di malam hari. Zhuovan menyeringai sebelum pergi juga. Sementara itu, di pavilion yang indah, Leng Wu Chang sedang menikmati anggur berkualitas dengan tenang dan damai. Sebuah pop terdengar dan datanglah Zhuovan, tiba-tiba. Leng Wu Chang tidak menoleh sedikitpun. Dia bahkan menawarinya minuman dan senyuman. Steward Zhuo, sudah lama. Apa yang menyebabkan undangan ini? Hahaha, apakah dalang licik seperti Tuan Leng tidak bisa melihatnya? Zhuovan terkikik. Leng Wu Chang menggelengkan kepalanya, menikmati anggurnya. Hahaha, aku mungkin berani melawan salah satu dari masa lainnya, tetapi ketika sampai pada pengkhianatan Steward Zhuo, sejak debat esoterik, aku berhenti menebak-nebak. Saya meminta Anda untuk menjadi polos. Aku akan tegas kalau begitu. Saya telah mengundang Tuan untuk sebuah pertanyaan sederhana. Lanjutkan. Leng Wu Chang melambai dengan santai. Tuan Leng, apa yang ingin Anda capai dengan tinggal di Regent Estate selama bertahun-tahun? Apakah Anda menangkapnya? Zhuovan bertanya. Cangkir Leng Wu Chang bergetar, jawabannya pahit. Steward Zhuo, tolong jangan merendahkan saya. Saya berada di ambang mengambilnya untuk diri saya sendiri tetapi kemudian Anda datang dan semua rencana saya menjadi asap. Bisakah kamu menyalahkanku? Jika bukan saya, maka Perdana Menteri Zuge. Jika bukan Perdana Menteri Zuge, Kaisar yang masih tangguh. Baik, baik, katakan saja bagianmu. Leng Wu Chang menjadi tidak sabar. Zhuovan berubah serius. Tuan Leng, Anda telah bekerja keras di Regent Estate selama beberapa dekade dengan hadiah tidak terlihat. Mungkin Anda memiliki waktu yang lebih mudah di klan Luo. Apa? Leng Wu Chang melompat, lalu tertawa terbahak-bahak. Steward Zhuo, sekarang kamu datang untuk mencuri, aku. Maaf mengecewakan tetapi yang saya inginkan adalah sesuatu yang tidak dapat Anda mengerti. Selain itu, klan Luo memilikimu. Tidakkah menambahkan saya akan membuatnya ramai? Dan jika aku tidak termasuk dalam klan Luo, Zhuovan menyipitkan mata. Leng Wu Chang berseru, tidak mungkin itu bisa terjadi. Mengikuti dengan menggelengkan kepalanya. Jika Steward Zhuo keluar dari klan Luo, rumah itu akan berantakan. Tidak akan ada gunanya. Hahaha, karena aku berencana untuk pergi, aku akan memastikan untuk menyiapkan semuanya dan tidak membiarkannya tertiup angin. Untuk menyelesaikan proyek saya, saya membutuhkan bantuan seseorang. Suovan berbicara dengan berat. Tuan Leng, Perdana Menteri Zuge pernah berkata bahwa Anda dan dia adalah tangan kanan para pemimpin, tetapi masing-masing dengan agenda mereka sendiri. Saya tidak tahu apa tujuan Perdana Menteri Zuge, tapi saya punya teori tentang tujuan Anda. Apakah kamu ingat memberitahuku bagaimana dengan kita bertiga bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Itu membuatku berpikir, Anda mungkin tampak sombong, tetapi Anda ingin membuktikan diri untuk menonjol. Saya memberi Anda kesempatan, sekarang, untuk mengambil semua pujian. Suovan berbisik di telinga Leng Wuchang. Ketenangan Leng Wuchang perlahan berubah menjadi keterkejutan, dan kemudian matanya menjadi tertutup. Steward Suo, itu tugas besar. Anda berencana untuk menyatukan benua. Leng Wuchang bertanya, masih sok. Suovan tersenyum, tidak pernah memimpikannya. Saya bukan seorang perencana di hati, tetapi seorang kultifator yang merindukan Dao. Sementara Sirleng sangat ingin memiliki prestasi besar seperti itu. Leng Wuchang mengangguk dengan cemberut. Ya, ini adalah pencapaian terbesar sepanjang masa. Tapi dengan warisan Regent Estate, tidak masalah untuk menggenggamnya. Lalu mengapa Anda bersikeras meminta saya beralih ke klan Luo? Karena disitulah saya berada. Dan ada beberapa hal yang hanya bisa saya berikan. Suovan tersenyum misterius. Saya tidak akan memaksa Sirleng untuk membuat keputusan sekarang. Yang harus Anda lakukan adalah dorongan dari Anda pada saat yang tepat dan Anda akan berada di papan. Adapun untuk masa depan, Anda dapat membantu Regent Estate sebagai pelayannya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Dan jika klan Luo jatuh, kamu tidak akan merasakan akibatnya. Leng Wuchang mengangguk. Suovan tersenyum, membisikkan hal-hal sensitif di telinganya. Semua bagian sedang dimainkan dan yang tersisa hanyalah menunggunya, seorang pengubah nasib dan anomali untuk melepaskan anarki. Empat ratus, lima hari kemudian, Kaisar Tianyu mengadakan ulang tahun ke seratusnya. Dunia damai, klan hadir, delegasi Kuan Rong datang membawa hadiah dan delapan rumah mulia hadir. Seluruh bangsa sedang merayakannya. Suovan, yang hampir tidak pernah membersihkan aktingnya, memancarkan aura positif, terlihat tampan dan menawan. Meskipun satu hal yang tidak bisa dia singkirkan adalah senyum jahatnya yang khas. Perayaan adalah awal dari akhir. Tunggu dan lihat saja, huh. Mata Suovan berkilat dan dia meninggalkan rumah. Anggota klan Luo sudah menunggu dan mata mereka berbinar saat kedatangannya. Dengan Suovan yang begitu malas dan tidak peduli dengan citranya seperti biasa, melihatnya dalam keadaan segar dan berpakaian adalah pemandangan yang luar biasa. Mata Luo Yun Chang dan Yun Suang berbinar. Hehehe, Steward Suo, apakah kamu akan berkencan? Melihat kalian semua dirapikan, aku bertanya-tanya berapa banyak hati wanita yang akan kamu curi. Kapten Pang tertawa. Luo Yun Hai mengangguk sementara Suovan tersenyum samar. Hari ini adalah hari ulang tahun yang mulia. Bagaimana mungkin saya tidak berpakaian untuk menunjukkan rasa hormat saya? Bagaimanapun, dia membuatku menjadi pelayan terbaik di bawah surga. Saudara Suo, Anda biasanya tidak keberatan dengan basah-basi seperti itu, bagaimana hari ini? Kapten Pang tersesat. Suovan menggelengkan kepalanya, menoleh ke Luo Yun Hai. Yun Hai, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh panik. Sebagai kepala klan, setidaknya yang harus Anda miliki adalah pikiran yang mantap. Luo Yun Hai mengangguk, tidak mengerti apa-apa. Adapun kamu, Kurcaci, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi malam? Suovan membentak empat setan penipu. Tertawa, keempat pikni itu bertekad. Steward Suo, jika ada satu hal yang kami kuasai, itu, hahaha. Apa itu? Suovan, apa yang kamu lakukan sekarang? Luo Yun Chang bertanya. Suovan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan apa-apa, ayo. Luo Yun Chang hanya bisa menatapnya dengan curiga, mengikuti yang lain. Ketika saatnya tiba untuk naik kereta ke Istana Kekaisaran, alih-alih naik kereta dengan Yun Hai dan dia, seperti biasa, dia berbagi satu dengan Yun Suang. Hal ini membuatnya tercengang dan kecewa. Yun Suang tersentak, pipinya memerah dan dia akan menolak. Tapi si brengsek seperti Suovan selalu, memasuki kereta tanpa peduli dan bahkan menariknya mendekat dengan seringai jahat. Suanger, apakah ada yang salah atau kamu tidak menyukai berteman dengan saya? Eh, tidak sama sekali. Tapi bukankah kamu harus pergi dengan nona muda? Dia tidak berada di tempat telan Luo selama beberapa hari, juga tidak lahir kemarin. Jelas baginya bahwa Luo Yun Chang membawa obor untuk Suovan. Sementara Suovan sebagai pelayan dan Luo Yun Chang sebagai tuan saling melengkapi. Sementara dia, orang luar, merasa cukup canggung menjadi begitu dekat dengan pria lain. Suovan sama sekali tidak mempermasalahkannya dengan senyum mengejek yang sama. Kalau begitu, kamu harus terbiasa. Kita akan menghabiskan banyak hari bersama di masa depan. Apa? Yun Suang menatap Suovan, pipinya memerah. Dia tidak bisa memahami kata-katanya dan hatinya melompat ke kesimpulan satu per satu. Jantungnya berdegup kencang hingga rasanya ingin keluar dari dadanya. Suovan duduk di sana dengan tenang, dengan tampilan serbatau yang sama. Konvoi klan Luo sedang menyusuri jalan utama ibu kota kekaisaran dalam perjalanan ke istana kekaisaran. Putra mahkota sedang menunggu di gerbang bersama dua saudara lelakinya. Yuan Yong menyeringai, putra mahkota mengangguk dan wajah pangeran kedua berkedut. Ada kemungkinan yang berbeda bahwa dia mengingat peristiwa yang sangat menyakitkan hingga suasana hatinya tenggelam. Dua lainnya tahu mengapa, tentu saja, memilih untuk mengabaikannya dan terus menyambut para tamu. Luo Yunhai dan Luo Yunchang keluar dari kereta pertama. Para pangeran melihat ke dalam kewahana yang kosong dan bertanya-tanya di mana steward Zuo. Zuo Fan berjalan keluar dari gerbong kedua, memimpin tangan Yun Suang yang memerah. Kedua pangeran melompat ke kesimpulan di tempat. Luo Yunchang menatap belati pada pasangan itu, hatinya dipenuhi oleh kecemburuan. Kapan mereka begitu dekat? Huh, beberapa pria luar biasa memiliki begitu banyak daya tarik, semua orang menginginkannya. Tidak ada yang memperhatikan pangeran kedua di sudut menunjukkan tatapan aneh melihat kedua pangeran begitu dekat dengan pasangan itu. Saudara Zuo, kamu adalah seorang romantis yang luar biasa. Setiap kali saya melihat Anda, Anda memegang primadona di setiap lengan. Keberatan membiarkan bujangan ini mengetahui rahasia kecilmu. Si gendut menghela nafas. Zuo Fan hanya melambai. Gemuk, saya akan berterus terang di sini. Semuanya sebelumnya adalah bohong, sementara hanya hari ini yang nyata. Yun Suang tersipu lebih keras, hatinya panik. Kapan steward Zuo memiliki perasaan seperti itu padaku? Luo Yun Chang bergidik, pikirannya meledak. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan terbuka tentang perasaannya, tidak pernah membicarakannya bahkan di depan Chu King Cheng. Mengapa dia tiba-tiba memamerkan jiwanya untuk seorang wanita yang dia temui belum sebulan yang lalu? Apakah karena dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan ningger? Luo Yun Chang merasa pahit ketika Putra Mahkota tertawa. Selamat, pramugari Zuo, Holly Maiden dan seorang pahlawan membuat pertandingan yang dibuat di surga, hahaha. Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan senyum percaya diri. Yun Suang sudah lebih matang dari tomat, menundukkan kepalanya dengan bingung. Dia masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kapan saya dan steward Zuo menjadi item? Tolong, lewat sini. Putra Mahkota mempersilahkan. Zuo Fan memimpin Yun Suang di depan, memasuki aula besar. Dia memperhatikan rumah-rumah lain, dan Suge Chang Feng serta Dugu Zantian semuanya ada di sana. Bahkan delegasi Kuan Rong pun hadir. Melirik Zalhan dan Zhebie yang masih pucat, Zuo Fan memasang senyum biadab, memunculkan ketakutan di mata mereka. Han Tiemo dan Tuoba Liu Feng mengamatinya, terkejut. Sulit untuk memahami bagaimana seorang pemuda seperti Zuo Fan memiliki kekuatan seperti dewa. Dia harus dibawa keluar kemarin. Masalahnya adalah menemukan cara untuk melakukan tindakan ini. Stewart Zuo, teman kencan baru, begitu. Sebuah suara aneh menggetarkan gendang telinga Zuo Fan. Itu adalah pengawas Peony dari Drifting Flowers Edifices. Dia mengambil tempat Cuking Cheng dalam mengungkapkan keberatan totalnya dengan mata berapi api dan marah. Peony, diam, jangan kasar. Nenek memelototinya dan kemudian tersenyum pada Zuo Fan. Hahaha, pramugari Zuo, jangan pedulikan amarahnya. Bagaimana aku bisa? Dia benar, aku punya teman kencan baru. Zuo Fan menarik tangan Yun Suang untuk penekanan, melintas melewati orang-orang dan menuju kursi mewah klan Luo, memastikan kursi Yun Suang tepat di sebelahnya. Tindakannya membuat semua gadis mengerutkan kening karena iri. Kedua, Yun Suang semakin memerah karena dihujani oleh tatapan gedung bunga yang melayang. Dia tidak bisa melihat tatapan mereka, merasa malu karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Seperti merenggut Zuo Fan. Masalahnya, dia tidak tahu apa-apa tentang apapun yang terjadi di sini. Zuo Fan menjadi pelaku utama. Maka, Yun Suang duduk di atas jarum, tampak hancur di sebelah Zuo Fan. Matanya bahkan berkaca-kaca. Rumah-rumah, pejabat, dan delegasi segera duduk, diikuti oleh para pangeran yang maju ke depan. Putra mahkota tersenyum, Hahaha, hari ini adalah peringatan 100 tahun ayah kekaisaranku, hari libur nasional. Kalian semua yang datang ke sini, terutama delegasi Kuan Rong yang datang dari jauh, telah membawa banyak kehormatan dengan kehadiran kalian. Kesempatan besar bagi Tian Yu dan Kuan Rong untuk bergandengan tangan. Memutar matanya, pihak Tuoba Liu Feng tidak terbiasa dengan kebiasaan Tian Yu, menghotbahkan kemunafikan dan semua itu. Yang saya dengar adalah bahwa kami datang untuk merayakan, bahwa andalah yang menjadi pemenang dalam hal ini. Dan Anda bahkan berterima kasih. Lelucon macam apa ini? Tidak ada yang mengerti bahwa di Tian Yu, kaisar memerintah tertinggi. Kamu pendatang baru datang membawa hadiah untuk kaisar, memberinya prestise. Tentu saja kami akan memanfaatkanmu. Kenapa lagi kamu pikir kamu berdiri di sini? Dihadapkan dengan logika kusut seperti itu, Kuan Rong yang singkat tidak akan pernah bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Sementara putra mahkota mengasah keterampilan pidatonya, menyanyikan pujian dan semua itu, di ruang belajar kekaisaran, kaisar dengan pakaian terbaiknya memasang wajah jahat, siap untuk bergabung dengan perayaan. Apakah semua orang di sini? Mata kaisar berbinar. Sebuah bayangan berlutut, yang mulia, memang begitu. Tolong beri kami perintah. Bagus, akhirnya aku bisa melihat akhir dari game ini. Dengan langkah riang, kaisar yang tersenyum berjalan ke mejanya dan melakukan skagmat. Perintah mutiara rahasia dari seribu tahun yang lalu akhirnya dilaksanakan. Bagaimanapun juga, Tianyu adalah milikku. Mengepalkan tangan, kaisar berbalik dan berjalan cepat menuju aula dengan para pelayan di belakangnya. Terima kasih telah menonton!